bahwa ini tahun kedua kita menghadapi pandemi dan banyak perubahan-perubahan terjadi di sekitar kita. Dan perubahan itu mau tidak mau merubah dinamis organisasi kita, baik dari sisi organisasi maupun dari sisi SDM. Dan kita sama-sama tahu di tahun kemarin adalah tahun yang paling berat karena penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan lembaga, penyesuaian SDM. Apalagi di tahun kemarin banyak juga yang langsung terdampak dan kita PSBB total. Meskipun seperti itu tetap ada peluang terkait kerjasama korporasi. Di tahun ini, di tahun kedua, kita sudah bisa menyesuaikan dengan adanya pandemi sehingga baik secara kelembagaan maupun secara korporasi sama-sama sudah mulai adaptif terkait perubahan di luar. Namun secara kelembagaan, meskipun terasa berat, tapi dari sisi CSR tetap ada peluang, dari sisi kerjasama tetap ada peluang. dan kita juga tahu peluang-peluang itu bagaimana kita menjadikan peluang itu sebagai salah satu strategi untuk organisasi kita. Di kali ini, kita akan kupas-tuntas terkait strategi korporasi. Bagi teman-teman, mungkin sudah ada yang punya bukunya. Ini buku yang dikeluarkan oleh Ivi terkait strategi fundraising korporasi yang akan kita bahas di hari ini. Mungkin kalau yang sudah punya, yang sudah dibaca, nanti akan kita diskusi sebagai studi kasus di teman-teman. Bagi yang belum punya, nanti bisa pesan ke Mbak Yanti. Kita akan bahas hari ini bagaimana peluangnya, caranya, strateginya. Dan untuk hari ini, mungkin pertemuan pertama kita terkait pembahasan korporasi. Nanti akan ada sesi-sesi serial untuk pembahasan korporasi setelah ini. Kalau ini kita bahas secara keseluruhan. Nanti akan ada serial bagaimana kita membuat proposal, mengemas presentasi, bagaimana men-setting meeting. Itu nanti akan ada sesi-sesi lanjutan, dan bagaimana membuat report sehingga menarik korporasi agar tetap bisa bayar lagi kepada lembaga kita. Apa saja. Dan nanti di serial ini juga, pasca Mas Herdi ini, kita juga akan membahas terkait program-program pemberdayaan atau program-program penyaluran apa saja yang menarik minat perusahaan untuk fundraising, menarik sisi fundraising-nya dari program-program kita. Itu juga akan kita bahas di serial korporasi ini. Sehingga kasus-kasus yang dialami oleh teman-teman di lembaga masing-masing bisa kita kupas, tuntas satu demi satu. Dan di serial korporasi ini, di buku ini juga, kalau teman-teman sudah punya dan ada beberapa yang sudah baca. Ada beberapa kasus juga yang dibahas oleh Mas Herdi terkait kemitraan dengan korporasi, kemudian peluang-peluang apa saja. Banyak hal yang bisa teman-teman nanti pelajari di buku ini. Dan tentu nggak akan lengkap kalau nggak ada pelatihannya, ya kan? Karena kalau buku, kita baca, kita tahu, tapi ada kes-kes yang mungkin bisa didiskusikan. Nah, nanti kita diskusikan juga dengan Mas Herdi terkait kasus-kasus yang dialami di perusahaan atau bagaimana perusahaan tertarik dengan program kita. Bagi saya secara fundraising, semua program kita layak untuk disumbang. Baik dari perorangan maupun dari perusahaan. Tinggal bagaimana kita mengemas program kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait korporasi, kan banyak pintu masuk, ya. Dan pintu masuknya macam-macam. Ada donasi pihak kasir, ada donasi konsumen, ada karyawan, ada CSR, ada sponsor, ada donasi khusus kebencanaan, dan macam-macam. Dan kerjasama juga macam-macam juga. Nanti bisa kita pecah satu demi satu. Namun, di satu sisi, yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa menampilkan program itu sebaik mungkin dari sisi penerima manfaat, keberlangsungan program itu, kemudian dampaknya terhadap perusahaan. Kadang-kadang yang ditampilkan itu kontraprestasinya saja. Padahal kalau dari sisi promosi, itu oke kontraprestasi. Tapi kalau dari sisi CSR, kontraprestasi itu bukan tujuan akhir, karena yang paling penting adalah penerima manfaat. Nah, di sesi ini kita akan bahas bersama Mas Herbie. Sebelum masuk ke sesi Mas Herbie, saya akan menyapa peserta yang, sambil nunggu Mas Herbie join, saya akan menyapa peserta, ya ada beberapa peserta yang mungkin sudah sering ke pelatihan Ivi, ada juga yang mungkin baru terkait masus-masus yang ada di lembaga masing-masing, ya nanti kita bisa bahas. Di sini ada dari Gemilang Indonesia, Gemilang Indonesia ini di daerah mana dengan Pak Alam? Silakan Pak, ini kayaknya baru ya. Mas Alam. Di Jakarta, Ibu. Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Oh, dari Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Alhamdulillah. Ini lembaga bergerak di bidang apa? Di bidang pendidikan, Ibu. Pendidikan gratis untuk anak-anak marginal, yatim dan dua, Pak. Oke. Sudah lama lembaganya? Sudah, dari tahun 2014. Oke. Sudah 2014 ya. Alhamdulillah berarti fundraisingnya sudah ada tim ya, Mas Alam. Sudah ada Alam. Alhamdulillah nanti kita bisa diskusi sama Mas Herbie. Kemudian ada Abata Learning Center dari Temanggung nih, Abata. Silakan. Dari Abata. Ini ada juga dari... Oh, ini ada Ustaz Hilal nih, dari Askar Kauni. Ustaz Hilal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selama ini dari Yesan Nasi Jum'at sudah pernah dapat donasi dari korporasi? Selama ini, dari berdiri sampai sekarang, apakah sudah ada pernah dapat donasi dari korporasi? Belum, belum sama sekali. Oh, belum ya? Makanya pengen mencoba ya. Oke, pengen mencoba ya, biar bisa didapat sumbangan dari korporasi. Insya Allah. Oke, insya Allah. Ini ada Mas Rahmat dari Geraha Yatim. Assalamualaikum Mas Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini di daerah mana nih? Cirebon, Ibu. Di Jakarta? Di Cilegon? Cirebon, Cirebon. Oh, Cirebon. Masya Allah, jauh nih dari Cirebon. Baik, selama ini sudah pernah dipercaya oleh korporasi? Pernah bermitra? Pernah, Ibu. Pernah. Cuma beri korporasinya yang menyari kita gitu. Oh, Alhamdulillah. Korporasinya belum. Oke, oke. Oh, jadi waktu itu ya korporasinya yang pinang Geraha Yatim ya? Betul. Oke. Udah ada tim fundraisingnya berarti di sana? Alhamdulillah sudah, Ibu. Alhamdulillah. Baik, makasih. Ini ada Mas atau Mbak Rofa dari BMFKM. Ini di Jawa Tengah ya, kalau nggak salah. Mas Rofa? Ada Mas Rofa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rofa? Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah. Gimana, Mas? BMFKM udah pernah kolaborasi dengan korporasi? Belum ya, Ibu. Belum ya. Belum ya. Ini mau, ini lagi ya. Oke, pernah. Mau coba lagi, ya. Oke, pernah, tapi ini ya, belum kolaborasi lagi. Baik, mudah-mudahan dengan pelatihan ini bisa kolaborasi lagi. Ya, amin. Amin. Baik, di pelatihan ini juga nanti kita akan, teman-teman bisa tanya ke Mas Herdy terkait kasus-kasus yang mungkin dialami oleh teman-teman ya. Misalnya dulu pernah dengan korporasi, kemudian korporasi cuma sekali nyumbang, tidak menyumbang lagi di tahun berikut. Nah, kita bisa explore tuh tips dan triknya gimana agar korporasi bisa bersama dengan kita. Nah, sebelum masuk ke, kayaknya Mas Herdy masih siap join, kita diskusi dulu ya, sambil tadi kenalan. Di bulan November ini, IFI ada dua program. Teman-teman bisa masuk ke website fundraising Indonesia. Nah, kita ada program yang pertama namanya Indonesia Fundraising Award. Nah, kalau teman-teman udah dapat suratnya dari IFI, nah kita udah mulai proses untuk Indonesia Fundraising Award. Apa itu Indonesia Fundraising Award? Indonesia Fundraising Award tuh penghargaan kepada lembaga-lembaga yang sudah berjibaku dalam program-program pemberdayaan dan membuat keberlangsungan organisasi melalui fundraising. Jadi memang award ini khusus untuk award di bidang fundraising. Agar apa? Agar memotivasi lembaga-lembaga di luar sana, agar konsisten dalam mengelola organisasi, lebih profesional, lebih transparan, sehingga dipercaya oleh masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa fundraising ini akan membuat lembaga lebih baik dalam pengelolaan kelembaganya. Karena apa? Karena kita didanai oleh dana masyarakat. Jadi mau nggak mau, kita harus benar-benar menyalurkannya secara tepat. Kemudian harus terbuka untuk masyarakat bisa tahu program kita. Kemudian juga harus lebih transparan di sisi keuangan. Karena apa? Karena masyarakat kalau nyumbang dia kan pasti pengen tahu tuh buat apa aja sih programnya, uangnya dikemanakan aja, biaya antara biaya program atau biaya campaign itu dengan penyaluran itu sebanding nggak? Nah itu makanya harus dikeluar secara profesional dan kemudian ada audit ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman lembaga-lembaga yang mulai tumbuh, nanti mulai transparan dengan audit. Nah Indonesia Fundancing Award ini bertujuan untuk itu, untuk apresiasi kepada gerakan jakat, infaks deka wakaf untuk mendorong kemandirian lembaga atau organisasi. Selain Indonesia Fundancing Award, buat teman-teman yang belum ada SDM, Ivi di akhir tahun ini juga punya program namanya Fundraising Leadership Program. Apa tuh Fundraising Leadership Program atau FLP? FLP itu adalah program kaderisasi SDM. Jadi program kaderisasi SDM fundraising. Ada dua mekanisme, mekanisme pertama yaitu Ivi bekerjasama dengan beberapa pergeruan tinggi negeri dan swasta. Kami merekrut dan menseleksi SDM-SDM keren untuk nanti dilatih menjadi fundraiser yang akan disalurkan atau dikerjasamakan dengan beberapa lembaga. Modelnya beasiswa, jadi mereka didanai oleh beasiswa, belajarnya selama enam bulan dan nanti ditempatkan ke lembaga. Nah, jika ada teman-teman yang kebutuhan SDM-nya tinggi tapi belum ada SDM fundraising, nah ini bisa cocok untuk nanti join dalam program ini. Jadi pemuda-pemuda yang sudah dilatih Ivi bisa ditempatkan di lembaga teman-teman. Caranya gimana bisa melalui, mereka dibiayai oleh beasiswa. Jadi lembaga teman-teman bisa ngambil satu sampai dua anak untuk nanti dibiasiswai dan nanti bisa ditempatkan ke lembaga teman-teman. Itu model pertama. Yang model kedua adalah ada SDM-SDM yang sudah direkrut oleh lembaga dan kemudian mau didorong untuk lebih ke fundraising. Nah, bisa ikut program ini. Berarti kirim SDM-nya hingga disekolahkan di Ivi selama enam bulan. Jadi enam bulan itu dua bulan kelas, dua bulan magang, dan kemudian penempatan dua bulan yang semuanya didampingi oleh Ivi. Nah, kalau teman-teman pengen tahu programnya lebih detail bisa masuk ke website Ivi atau sosmed Ivi atau bisa kontak Mbak Yanti ya untuk terkait program ini. Karena ini menjawab apa kebutuhan teman-teman terkait SDM fundraising. Dan kami harapkan SDM ini didorong untuk mudah-mudahan bisa menjadi leader di lembaga yang nanti mereka tempat di penempatan. Dan ada ikatan dinas selama satu tahun. Jadi, supaya apa untuk menjaga turnover di lembaga tersebut. Itu mungkin dari saya, Mas Herdi, sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Mas Herdi. Ya, aku bersalah. Alhamdulillah. Baik, karena Mas Herdi sudah ada di tengah-tengah kita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan, Mas Herdi. Baik. Sebentar ya. Untuk slide. Ini dioperasikan siapa, Mbak? Slide-nya. Slide-nya dari Mas Herdi. Sebentar, sebentar. Salah begitu. Sayangnya di-set untuk co-host, Mbak. Oke. Bentar, Mas. Mbak Lingga, Mas Herdi dijadiin co-host. Udah, Mas Herdi, silakan. Baik. Sudah muncul belum ya? Lagi, kalau di layar saya masih proses, Mas. Belum? Saya sudah share screen-nya. Sudah, sudah mulai. Sudah muncul, Mas. Suaranya sudah jelas belum? Sudah, Mas. Sudah. Jelas, jelas. Oke, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaiyukum. Tahiyyatul Islam. Tahiyyatamu barukatamu minindillah. Saya sampaikan sebuah salam agung buat Bapak, Ibu, kawan-kawan seperjuangan ya. Yang hari ini ikut materi pelatihan saya. Selamat pagi. Pagi. Pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, siapa yang belum pernah ikut materi saya? Saya belum. Saya belum. Saya belum. Banyak yang belum. Banyak yang belum. Banyak yang belum ya. Jadi, saya bersyukur. Waktu pagi ini kita optimakan untuk berdiskusi. Berbicara panjang lebar. Sebenarnya saya pengen hari ini lebih fokus ke banyak diskusi, pertanyaan teknis gitu ya. Secara buku mungkin teman-teman bisa baca. Dan saya, kalau yang sudah baca malah itu lebih bagus lagi. Sehingga kita bisa ngobrol atau bertanya secara mendalam. Secara mendalam. Karena banyak hal teknis yang setiap orang pasti punya keterbatasan, punya informasi yang masih minim. Sementara hari ini kita sedang bergerilya di detik-detik akhir tahun. Masih ada potensi sedikit uang. Saya masih ikut tender beberapa kali hari ini. Pertamina pun hari ini masih ikut di tiga program ya. Saya ikut program yang West Java Area, sama yang East Java Area, sama di Palembang. Hari ini saya masih sedang proses tender juga. Dan saya berharap teman-teman ikut meramaikan, ikut mengambil bagian, terutama yang ada di daerah-daerah. Uangnya masih ada, walaupun sebenarnya sampai dengan November gitu ya. tanggal 15 November sebelum tutup buku, artinya kita hari September. Oktober masih bisa gitu ya, sampai dengan November. Karena di ujung-ujung MEPET ini program itu di-design untuk 30 hari, ada yang 60 hari. Dan terkejar juga gitu, capean itu. Dan terutama closing yang harus kita ambil itu, ya mengambil angka-angka yang signifikan, dengan jumlah variable program yang tidak harus terlalu banyak, tapi dalam, uangnya banyak, dampaknya signifikan. Saya sangat senang dan bersyukur jika, ya ada satu lembaga juga ya, hari ini lumayan intensif gitu ya, diskusi, bertanya, masuk juga gitu. Dan berteman, saya senang juga. Karena bagi saya, kalau dalam proses tender gitu ya, kalau kawan-kawan yang masuk, saya lebih bahagia dibandingkan dengan yang siapa gitu ya, nggak kena, nggak terlalu jelas gitu. Itu malah bikin sedih buat saya gitu. Baik, kawan-kawan semua, sebelum masuk ke buku ini, saya ingin ceritakan gambaran besar tentang buku ini. Saya highlight aja. Buku ini terdiri dari empat bab ya. Dimulai, bab satu, beritahu tentang masalah mulai sekarang juga nih. Bicara tentang masalah pengertian perusahaan, pemetaan potensi, mendatalkan database, melakukan kontak, pasal elektronik, video, pertemuan langsung, kemudian audiensi. Ini bab-bab dasar, karena orang banyak terjebak dan jatuh ketika udah dapat kesempatan untuk presentasi atau udah dapat tahu informasi aksesnya, tapi banyak hal yang ternyata orang nggak suka gitu. Karena kita salah positioning, mengontak dengan cara yang kurang pas, kemudian pada saat pertemuan langsung juga berkecenderungan untuk maksa gitu ya, tidak mau menyesuaikan karena posisi jarak jauh dan lain-lain. Ini dibahas di bab satu. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang baca. Boleh saya cek dulu ada yang sudah pegang bukunya nggak ya? Halo? Belum dikirim. Oh, belum dikirim. Sampai di bab ini berbicara tentang menetapkan pertemuan kembali untuk percakapan dan lain-lain. Itu menjadi sangat penting kita harus lakukan. Karena kita itu di akhir ketemuan, jadi ketika kita membuat closing statement, closing statement itu berisi tentang hal-hal pengalaman kemudian dilengkapi dengan quote, begitu ya, sama hikmah gitu dari pola kerjasama kita. Dia bercerita tentang dulu ada kisah begini, ditambahkan quote ini, dan orang melatrenyuh dibandingkan dengan proses paparan kita yang panjang melalui powerpoint dan lain-lain sebagainya itu. Tapi sebenarnya dia orang itu cukup senang, karena orang itu berceritakan pengalaman zaman dulu dikaitkan dengan toko menjadi sebuah quote dan itu menyentuh dia. Sehingga di buku ini saya bercerita, termasuk pengalaman saya beberapa kali, presentasi gitu ya, saya kadang siapkan quote pantun gitu ya, atau apalah sesuatu hal yang inspiring gitu ya, kisah toko siapa gitu. Sambungkan dengan rencana program pendidikan kita atau ekonomi kita, atau kesehatan kita yang ingin digagas. Ini bab satu di buku ini. Kemudian bab dua berbicara tentang masalah mentransfer gagasan. Ini berbicara tentang masalah persiapan penampilan, alat pendukung, presenting materi. Kemudian pembukaan, cara menyampaikan materi, menutup, kemudian memberikan kesan. Memberikan kesan itu ada bab tentang proposal, kemudian kenapa korporasi menolak proposal, sama mengemas program yang ditawarkan. Memang lebih enak dinikmati sambil baca gitu ya, sambil baca. Ini semua hal yang pernah saya alami, dan saya rasakan. Semuanya seru gitu, dan teman-teman semuanya, di sini terutama yang baru ya, yang belum pernah ikut materi gitu ya. Di kesempatan sebelumnya, saya sudah menyampaikan gambar, contoh promo detail gitu ya, terkait dengan penampilan kita, alat dukung, materi presentasi, itu menentukan separoh dari keberhasilan kesuksesan kita. Jadi, orang yang hari ini, salah berpenampilan, atau aneh, atau nyeleneh, karena misalnya gini, kita ini lembaga Islam, maka datang dengan baju koko, mau ke masjid, begitu ya, atau pakai sarung gitu. Ketemu dengan, Direktur Metro, Direktur Pertaminan, Direktur Telkomsel, atau minimal dengan, manajer dari, perusahaan yang ingin kita temui ya, Lothemark gitu ya, ataupun Carrefour gitu. Penampilan kita, itu menjadi sangat signifikan, ini bukan masalah gagasan, tetapi ketika datang, kita berpenampilan aneh gitu ya, bukan aneh ya, terlalu biasa gitu, apalagi kalau sampai dengan aneh gitu ya, hari ini, dunia korporasi, dia tidak terlalu suka. Atau, kita tidak masuk ke dalam atmosfer korporat, yang hari ini rapih, elegan, kadang berjas, begitu ya. Ya, mau tidak mau, sebenarnya jika kita sudah dapat kesempatan, di babu dua ini dibahas tentang, ya ayo, tampilkan sesuatu yang menyenangkan, yang kita tuh berada dalam suatu frekuensi, atau gelombang yang sama. Jadi, kalau sehari-hari, kita di rumah, di kantor, berpenampilan sangat islami, maka sebenarnya, boleh bergeser sedikit kostum, mungkin pakai jazz, nggak harus pakai dasi ya, berjazz gitu ya, datang gitu. Kemudian, pakai kostum penampilan celana yang, ya yang, hari ini, in line dengan jazz gitu, karena nggak mungkin hari ini kita pakai jazz, kemudian pakai celananya, apa namanya, terlalu longgar gitu, atau terlalu sempit banget. Nah, itu, akan jadi bahan, bahan apa ya, bahan, dilihat gitu ya, bahan obrolan, mungkin sebelum itu melakukan bahan ketawaan. Itu menjadi sangat signifikan. Kemudian, alat pendukung, alat pendukung saya, penting banget gitu ya, banyak hal, dan, hari ini orang datang, ketika ada dikasih kesempatan, dia, minim dengan, peralatan. Laser pointer tidak punya, infocus, yang mini tidak punya. Padahal, itu dibeli dengan harga sangat murah gitu, hari ini. Bahkan, saya, minggu kemarin, pesan, printer kecil hari ini tuh, jadi ada printer, bukan printer yang untuk mini yang kasir ya, hari ini tuh ada printer, bentuknya tuh, memanjang, jadi dengan teknologi bluetooth, karena ini penting untuk dibuat terakhir, pada saat kita meng-closing rapat gitu ya, maka sebelum itu kita siapkan notulensi, dan diprint, langsung dari handphone kita, atau dari catatan laptop gitu ya, diprint, dan diberikan kepada si pemberi, apa ya, kesempatan kita untuk diskusi, atau paparan presentasi. Itu akan menjadi terasa kita, lebih profesional, dibandingkan dengan kita pelang, nanti kami kirimkan, ya boleh itu dikirimkan lewat email, hasil notulensi rapat, tetapi dengan alat pendukung yang hari kita miliki, infocus oke, laptop juga rapi gitu ya, jangan terlalu repot yang, apa ya, jadul banget, yang gede, yang berat, kita juga aduh, tergoko-goko, dibuka juga gak bisa gitu, maka lengkapi, termasuk ya, hari ini adanya printer yang portable, yang dia dengan teknologi bluetooth, dibawahnya juga simple gitu ya, seperti infocus juga yang kecil, itu simple, harganya juga murah, datang ke Mangga 2, atau di tempat-tempat elektronik yang lain, menyenangkan, dan kita terlihat lebih oke aja, jadi resume yang kita bahas, itu di printer, di print, di hadapan teman-teman juga gitu, Pak ini hasil notulensi kita, cetak kertasnya ada gitu ya, itu akan membuat kita terasa lebih beda. Materi presentasi jelas gitu ya, materi presentasi hari ini, di dalam buku ini dibahas tentang, kita tidak mungkin menampilkan materi presentasi dengan bahan word, ataupun Excel, fungsi word, MS word, ataupun MS Excel itu, itu sifatnya pendukung, mau tidak mau kita harus buat, powerpoint yang menyenangkan, yang didesain, tidak mungkin kita menampilkan powerpoint yang, ala kadarnya, tampilannya hitam putih gitu ya, karena keterbatasan, apa ya, tukang desain yang tidak ada, maka di buku ini dibahas, peranan materi yang didesain itu, itu membuat kecintaan orang yang hari ini ingin kerjasama dengan kita, saya ukur, dan saya rasakan, orang jatuh cinta dengan gagasan presentasi kita, ketika powerpointnya didesain, itu bisa lebih dari 70%, dibandingkan dengan hanya orang menampilkan, Pak, kami punya ide, ini ada foto diceplok-ceplok, tapi tidak dirapihkan, orang tuh berpikir, ini kayaknya nggak siap, nggak menguasai, dan nggak nyambung gitu, ketika kita rapihkan, tampilkan, desain dengan rapih, maka orang jatuh cintanya lebih dalam, kepada kita, dan saya merasakan hal ini terjadi, di buku ini dibahas, kemudian ada ha-ha yang sifatnya teknik pembukaan, cara penyampaian, saya akan bahas kumpas di sini, lebih dalam buat teman-teman semuanya, termasuk bahas, ya proposal gitu ya, target, apa namanya, hari ini ada beberapa ha-ha yang, orang tidak suka dengan proposal kita, akhirnya kita ditolak, dibahas di dalam buku ini, kemudian, bab ketiga, ngebahas tentang, strategi korporasi, ya ini ngebahas tentang masa fundraising saat pandemi, saya akan cerita sedikit, karena sampai saat ini, saya masih jualan program-program terkait dengan pandemi, dan, sangat-sangat signifikan, itu kalau menurut saya, hari ini ya, saya dua bulan terakhir itu, program yang terkait pandemi aja, mungkin bisa saya dapat, hampir sepuluh gitu ya, dari mulai rumah sakit lapangan, kemudian, APD, begitu ya, infus, termasuk, positioning untuk, antigen, menjual program antigen, ke korporasi, di tiga bulan kebelakang, pada saat, suasana masih naik, Jakarta terutama ya, Jabodabek itu sedang tinggi-tingginya, sebenarnya, kita membuat gagasan, karena tidak harus rumah sakit juga, sebenarnya, yang, bisa melaksanakan antigen, kita sebagai yayasan, bisa juga, asal kerjasama, dengan dokter, gitu, kita membuat program antigen itu, ya istilahnya tuh, banyak banget, ribuan gitu, dan dibiayai, ya kita tinggal beli alatnya, alatnya tuh, mudah, murah juga, dibandingkan dengan kita hari ini, kan kalau beli antigen, 150 ribu gitu ya, minimal, sebenarnya harga antigen itu, harganya murah sekali, sebenarnya tuh, mungkin harganya sepertiga lah, dari situ, bahkan ada yang di bawahnya lagi, kalau kita langsung ketemu dengan, distributor utamanya itu, tinggal kita ngobrol tentang, dokter biaya, dokter hariannya berapa, atau dihitung per, satu pasien boleh juga, tetapi, kita mengakses ke beberapa tempat, kantong-kantong kemiskinan, untuk tracing, begitu ya, atau testing, gitu, dengan swab ini, mereka suka kok, mereka memilih kita, sebagai teman, sebagai partner, untuk melaksanakan itu, dan saya lakukan, program-program yang terkait dengan kesehatan ini, mereka senang dan mendukung, bahkan sampai saya, di masa pandemi ini tuh, kemarin ya, saya membeli alat-alat, yang menopang pasien, untuk dikolaborasikan dengan rumah sakit, contohnya apa, contohnya saya membuat, program infus, cairan infus, karena di beberapa rumah sakit, kadang juga punya keterbatasan, dia kerjasama dengan, apa namanya tuh, BPJS gitu ya, rumah sakit-rumah sakit besar itu, ternyata biasanya jatah sebulan misalnya, seribu kantong, yang datang sampai dua ribu, atau tiga ribu, misalnya pasien, kan repot juga tuh, pasti ada keterlambar-keterlambar, nah kita cari datanya di rumah sakit, oh ini ada kendala nih, ada kendala nih, sampai dengan kursi roda, sebagian di pelataran rumah sakit itu, pasien membludak, sementara ada yang udah nggak kuat, orang menggelepar aja di bawah, yang sepuh-sepuh, dia butuh kursi roda, kursi roda terbatas juga di rumah sakit, kita belikan aja, kita usuhkan, jadi hal-hal yang sifatnya simpel, tetapi kita bisa kemas dengan cerita baik, karena memang kenyataannya ada, fotonya juga kita kirimkan, kita kasih gitu ya pada saat presentasi, mereka mau kok nyumbang kursi roda, sampai banyak banget gitu, Pak ini ngeliat orang sepuh-sepuh, kasih ini Pak, tambahin ini gitu, ini terjadi sampai dengan program ekonomi ya, jadi memang di, apa namanya, posisi di pandemi ini tuh, programnya ada tiga, yang sifatnya pencegahan, yang sifatnya pengobatan, ada yang sifatnya pemulihan, ada contoh-contohnya, di dalam buku ini, saya ceritakan juga, ya fundraising saat pandemi, strateginya, analisa posisi, tantangan closing gitu ya, saat pandemi itu, diurai cukup rinci, karena memang hari ini, dengan waktu yang sangat terbatas, kita pasti gagap sih ya, untuk masuk ke korporat, sementara kita juga, apa ya, punya keterbatasan, keterbatasan, tantangan-tangan itu, saya bahas di, di dalam buku ini, karena kita tidak boleh gagal, gara-gara hal-hal yang sifatnya teknis, atau taktis, bukan hal-hal yang, apa ya, material gitu, itu, kita nggak boleh gitu, kalau menurut saya, dan buku ini bercerita tentang itu, kemudian darah rahasia, menguaskan donor korporasi, menguatkan layanan, sampai strategi closing CSR saat pandemi, bab empat ini, itu bab tiga ya, bab empat ini berbicara tentang masalah CSR-CSR korporasi, karena hari ini, saya petakan, beberapa korporasi besar itu, dia punya divisi khusus, dan dia selalu mereverse kepada, gagasan-gagasan global gitu ya, terkait dengan SDGs, terkait dengan, apa namanya, SROI gitu ya, ataupun ISO, mereka lakukan, mereka kerjakan, mereka buat perencanaannya, mengacu kepada hukum-hukum global, yang hari ini terjadi, nah kita sebagai, aktivis, ya, kelembagaan, yayasan hari ini, memang mau tidak mau, harus dipelajari, tidak bisa, kita hanya, berbicara, presentasi program itu, hanya berdasarkan pengalaman, yang terlihat, tapi tidak, dilingkan, atau kita tidak mereverse, kepada, 17 hukum global SDGs, di dunia ini gitu, karena kita tidak tahu, dan itu tidak boleh sih, kalau menurut saya, tidak boleh, kita tidak tahu gitu, artinya harus baca, harus pahami gitu ya, hari ini ada komunitas global compact, yang ngebahas, meratifikasi beberapa hal yang, misalnya kurang tajam di SDGs ini, ya dia perbaiki, dia pertajam, dia perkuat, komunitasnya juga ada, bahkan teman-teman memungkinkan, dan ikut tergabung, dalam kelompok-kelompok komunitas, keberlanjutan, hari ini, ya banyak gitu, saya sendiri sampai kuliah khusus, gitu ya, tentang masalah, hukum keberlanjutan, yang hari ini disepakati oleh masyarakat dunia, melalui SDGs, sebelumnya kan namanya MDGs, karena Millennium Development Goals, hari ini dilanjutkan, nah, ilmu, kefahaman, materi, materi dasar, itu sangat, related dengan apa yang hari ini, kita paparkan, kita jual kepada, korporat-korporat, karena hari ini, saya meyakini teman-teman ini kan jagoan di lapangan, teman-teman ini sangat paham di lapangan itu, tapi ternyata memang tidak cukup, hanya sekedar paham di lapangan, akan lebih sempurna, jika kita bisa mengemas proposal itu, dan mengkaitkan, dalam cover pertama, bahwa misalnya hari ini kita masuk di program pendidikan, atau kesehatan ibu dana, masuk itu logo nomor 3, nomor 4, SDGs-nya gitu, kita akan menopang, SDGs nomor 3, nomor 4, gak apa-apa, itu malah menambah, menambah positioning, terus kenapa gak ditampilkan, mas 17-nya ditampilkan semua, bisa gak ya, kalau cukup waktunya, ya boleh, tetapi kalau enggak, orang lebih suka hari ini, kita punya concern, sesuai dengan kemampuan utama kita, dan logo SDGs ditampilkan sebagai penguat, sebagai menambah keyakinan, bahwa kita memang hari ini, selaras dengan masyarakat dunia, untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan, yang hari ini terjadi, ini dibahas di dalam buku ini, kemudian ya, bab 4, bahas tentang CSR, CSR korporat, yang hari ini, dia punya judul yang menarik, metodologi program, kemudian kemasan, saya ingin teman-teman bisa membaca, karena saya ceritakan juga, di buku ini ada, Telkomsel gitu ya, Telkomsel yang dengan program yang cukup banyak, dia bikin setiap tema-tema program itu jadi menarik, makanya kita, tidak mungkin kalau hanya program itu, pemberian sembako, corona, ya itu, terlalu biasa gitu, termasuk mengemas program beasiswa, enggak bisa dengan hanya sekedar beasiswa, untuk siswa SMP, atau siswa SMA, judulnya tidak mungkin begitu gitu, jadi judul, pilih judul-judul yang membuat orang itu bisa terbang, ketika menerima, dan mengeksekusi, karena ada kebanggaan, Nah, Telkomsel bercerita tentang program-program pendidikan, kemudian ada Danone gitu ya, Aqua gitu ya, itu juga, dia punya contoh-contoh program, yang menarik gitu ya, yang bisa, teman-teman gini, ambil hikmah positif, yang hari ini, dia kelola, sehingga dia bisa eksis di dunia ini, dia buat kemasan-kemasan program yang posisinya mencerahkan, minimal kalau didengar, orang itu bergetar, ih, programnya bagus banget, kok judulnya enak gitu, termasuk tadi Mbak Arlina bercerita tentang masalah, apa namanya, leader fundraising gitu, minimal orang juga terpacu juga gitu, jadi nggak mungkin kalau hari ini judulnya itu, pelatihan untuk ketua-ketua masjid, atau ketua lembaga zakat, ya itu nggak ada energinya gitu, kalau kita kemas dengan bahasa-bahasa yang punya energi, punya aura yang menyemangati, penerima manfaat terhormati gitu, karena saya termasuk yang suka sedih gitu, saya sengaja menampilkan pengalaman-pengalaman, ataupun bagaimana di bab empat ini banyak korporat-korporat bercerita mengemas program, mengemas judul, mengemas tema dengan posisioning, karena kita itu, ini yang banyak terkulang loh ya teman-teman, dan termasuk yang kita dikomplain gitu ya, kalau ada hal judul program itu, rasanya itu menyudutkan orang miskin gitu, kita tidak boleh hari ini tuh bikin judul beasiswa, misalnya, bantuan SPP untuk masyarakat miskin, itu hanya ada di wacana cerita kita, termasuk pada saat paparan, orang miskin pun saya biasanya ubah dengan kata-kata yang hari ini, kaum atau komunitas yang punya keterbatasan secara finansial, nggak perlu dieksplore dia orang miskin, orang susah, orang belangsak, orang repot atau gimana gitu ya, nggak perlu begitu sih kalau menurut saya, karena hari ini memuliakan orang yang terdampak dengan bahasa-bahasa yang positif, itu juga menyemangati si donor gitu, jadi hari ini ada orang yang membuat beasiswa juara, atau sekolah juara, nggak apa-apa itu bagus juga kalau misalnya, ada smart excelensia, program beasiswanya itu, nama-namanya itu keren, sehingga ada kebanggaan dari si penerima manfaat, kadang ketika ditanya, jangan sampai begini, Bapak, saya dapat beasiswa, oh beasiswa apa? Beasiswa untuk orang miskin Pak, dari mana? Dari Telkomsel. Orang tua yang mendengar, tetangga yang mendengar, itu tidak ada kebanggaan, dan kadang cenderung sedih. Telkomsel ataupun yang lain, atau Pertamina yang hari sedang bekerja sama, mereka juga nggak enak menyebutkan program itu gitu, ketika kita memang kemas judulnya tidak posisioning. Jadi buat perusahaan tidak membuat senang, bagi yang menerima pun tidak senang. Beda kalau hari ini dia dapat beasiswa, base of the best. Apa itu programnya? Kami terpilih karena masyarakat yang ditutupkan. Tetapi brand yang diberikan, dan dikomunikasikan ke masyarakat, itu sangat kuat. Itu lebih dicintai oleh para korporat-korporat. Ada beberapa contoh, ada PT PEP, di buku ini, Bapak 4, Pak Fiat berbicara, karena kita juga kerjasama, dan tentunya yang dikerjakan oleh kita, dalam buku ini, karena kita kerjasama dengan perusahaan MIGAS, PT TEP, di BUMN-nya Thailand gitu ya, yang nyumbang dengan dompetu apa hari ini tuh, kalau di total-total hari ini, salah satu perusahaan ini, sekitar 50 miliar lebih lah. Dan hari ini kita sedang program tentang stunting, di Indonesia Timur, Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan di Kabupaten Kupang. dia menyumbang angkanya tidak main-main itu dengan kita. Karena dia bahagia, senang gitu ya, sampai achievement award, itu kita dorong sampai masuk di Asia Pasifik. Jadi salah satu bab, yang dia juga hari ini happy gitu ya, mau berteman dengan kita, karena kita memilihkan program, dengan judul, metodologi, dan apresiasi global. Jadi kita mendorong, setiap insan-insan yang kerjasama dengan kita, itu mendapatkan penghargaan award. Dicarikan. Termasuk di proposal awal, memang idealnya, kita juga bercerita, ketika program udah jadi gitu ya, udah bagus, maka kita juga sisipkan, Pak ada award, hari ini ada, award di lokal atau nasional gitu ya. Cukup banyak kok, yang berbicara tentang masa sustainability. kemarin aja, kemarin, kita, ya, mempromosikan, ini ada award ini nih, ISDA, Indonesia Sustainable Development Award, yang dibuatkan oleh si FCD. Kita dorong, data kita siapkan, bahkan yang presentasi kita, 60 persen, 40 persen dari perusahaan. Mereka sangat senang, dan dia dapat, si PTTPnya dapat gold ya, dia dapat gold. Tetapi, dia hari ini, saya ikutkan juga program di, di Asia Pasifik. Ada CS Art Award gitu ya, di Asia Pasifik. Datanya kita present, mereka juga ikut gitu ya, dia menang juga gitu. Karena, sebenarnya, program yang kita dorong itu, nyambung juga dengan tatanan, konsentrasi masyarakat global. Tentang, kesehatan ibu anak, begitu ya. Nah, programnya apa? Nah, kita bisa, saya buatkan, karena stunting itu, itu berbicara tentang masalah, kesehatan, ibu, termasuk anak. Sehingga kita, kita bahas, kuraikan, ada achievement, ada capaian ya, ada capaian-capaian, dalam pelaksanaan program, itu sangat dihargai. Ketika kita memang, menghubungkan dengan, konsentrasi masyarakat global tadi. Saya pun pede gitu. Jadi, memang programnya tidak, tidak bisa, kalau hanya sekedar bergulir, tidak ada kesenyawaan dengan, tema-tema besar di dunia ini. Pada saat kita ingin, mendapatkan apresiasi penghargaan award, itu, tidak ada kebanggaan juga. secara kitanya ya, sebagai, apa, inisiator program, penggagas metodologi, programnya apa sih? Apanya kalau hanya sekedar kegiatannya, kami membuat program, nikah masal. Baiknya apa tuh? Ada nyambung nggak, kesenyawaan di SDGs? Karena kalau nggak nyambung, kalau hari ini masuk di perusahaan-perusahaan besar, kelasnya, mereka jadi tidak tertarik. Walaupun ada juga, kalau memang, di satu daerah, banyak yang belum nikah, dan punya keterbatasan untuk menikah, ya, boleh kita kemas juga gitu ya. Tinggal, ini nyambungnya di mana gitu. Apakah masuk di nomor 7, atau di nomor 17, terserah gitu, terserah kita. Makanya, di buku ini, banyak hal teknis, dan saya berikan contoh-contoh di bab 4, perusahaan itu, membuat program apa, metodologinya gimana, dan, ya, keberhasilan-keberhasilan seperti apa, yang dibahas, dikerjakan oleh mereka. Dan saya memang, mewawancarai khusus gitu ya, di bab 4 ini, ya, Bu Nova dari manajemen Rp.com, saya, yang kami, kami, gimana ya, rasakan, mereka lebih sayang aja, lebih cinta juga dengan kita gitu. Ketika apa, termasuk bikin buku, dan saya masukkan babnya beliau, selain dia sharing banyak hal, tapi juga dia merasa, kita berteman dekat. Program kemarin terakhir, dengan Telkomsel aja, kita, diberikan kesempatan ya, oleh Telkomsel itu, mengelola program kurban. Biasanya program perusahaan itu, terakhir saya dengar itu, program 2 miliar, atau ada program 1 miliar kurban, dengan ekstra joss, misalnya gitu. Dulu ya, sebelum-sebelumnya. Jarang lagi. Tapi kemarin, kita tuh hampir 5 miliar, karena mereka, masa pandemi, kita tawarkan alternatif program yang, berbasisnya zona, gitu ya, zonasi, mbak, hari ini kita gak bisa bikin program kurban, dengan cara begini, Nah, kita buatkan tema-tematik, jadi, ada yang zona merah, zona kuning, zona hijau, gitu. Itu sentuhannya berbeda, cara ngantarnya berbeda, modal daging yang diberikan, itu juga berbeda. Kalau zona hijau, misalnya, ya dia sedih, gak ada, ya boleh kita motong di situ. Kita ceritakan detil, tapi kalau udah mulai orange, maka tidak bisa kita motong di situ. Kalau udah merah, maka itu lebih parah lagi. Kita dianggalkan dalam bentuk makanan, termasuk dengan nasinya, gitu. Jadi ada juga yang hari ini, pola model kurban itu, disesuaikan, dirasionalisasi, dan itu membuat mereka senang, sehingga mereka menggelontorkan uang itu, oh, signifikan. Dan program capaian yang diminta itu, ya di ujung Sumatera, sampai dengan ke Papua, gitu. Jadi masa pandemi itu, di satu sisi yang merepotkan. Tetapi, di satu sisi, membuat kita, lebih fokus, dan lebih dalam, dalam berinovasi program, gitu ya. Saya juga jadi banyak ilmu, karena saya harus mengkaji, ini kalau hanya sekedar begini, orang nggak suka, gitu. Coba bikin lebih dalam lagi. Bikin kemasannya. Kemasan zona merah begini, kemasan zona kuning begini, kemasan zona hijau begini. Termasuk, ya, kalau tadi diceritakan, untuk masa pandemi ini, boleh program tuh, unsur, pencegahan programnya ini. Dari mulai edukasi, gitu ya. Program-program pendidikan, tulisan, advokasi, mencegah tuh, termasuk, ya tadi ya, masker juga, gitu ya. Masuk ke dalam pengobatan. Pengobatan itu bisa masuk ke dalam rumah sakit, gitu ya. Apa yang dibutuhkan rumah sakit? Nah, kita masukkan dalam proposal kita. Kemarin, ada keterbatasan tentang virus-virus, obat anti-fear, apa namanya, farivir, gitu, apa yang, fear-firan, begitu. Kita bisa mencari dengan agen, gitu. Dan bisa kita temukan, termasuk tabung gas. Kemarin kan keterbatasan berat juga, kan. Tapi ternyata ada ling-ling yang di luar negeri, emang dia mau ngasih, gitu. Atau dijual lebih murah. Saratnya, beli tabungnya lebih banyak. Gak bisa beli cuman 3, 5, 10. Berapa? 500 tabung. Ya, kita kolaborasi aja. Hari ini korporat itu kita kolaborasi, kalau masing-masing perusahaan itu mau nyumbang 50 atau 100, maka ketika kebutuhan minimal untuk dapat tabung banyak, itu ya beli 500. kontaknya di saya ada juga. Jadi kalau teman-teman butuh, sulit kemarin, gitu ya. Tabung di mana, segala macem. Sebenarnya, saya merasakan, ya, suwi-suwi banget. Enggak juga, sebenarnya. Karena ada satu pihak yang sebenarnya, kalau perusahaan besarnya, dia menyiapkan produksi tabung itu banyak banget. Cuman memang tidak bisa dibeli di ecer, gitu. Nah, hari ini banyak yang beli, orang perorangan atau komunitas-komunitas itu belinya ya 10, 20, 50, gitu ya. Dia enggak mau. Nah, hari ini, ini bisa ditawarkan, kita presentasikan, dan stoknya juga ada. Ini kita bahas di bab-bubah. Buku saya berbicara tentang ini, kurang lebih. Ada beberapa slide presentasi, tetapi sebenarnya saya lebih cenderung membuka ruang diskusi kepada teman-teman semuanya. Mungkin saya bahas satu slide dulu ini, sebelum kita diskusi ya, slide kelima ini. Ada kebaikan kerjasama korporasi yang harus ini, yang harus ya kita kuatkan, gitu ya. Karena lembaga kita, hakikatnya, dia harus tumbuh dari publik retail. Saya harus jelaskan kembali, bahwa kerjasama korporasi ini, sebenarnya adalah untuk menambah kepercayaan publik retail. Karena lembaga kita, hakikatnya, idealnya, dia tumbuh, tidak dari uang korporat. Bergantung dari uang korporat banget, atau lebih dari 70% uang dari korporat itu juga membahayakan. Jadi uang korporat ini dicari untuk menambah kepercayaan publik retail, atau orang per orang individu, dia mengamanahkan uangnya ke kita. Karena apa? Karena logo gedung dari institusi yayasan kita lebih terhormat. Atau lebih kuat. Jadi kalau di gedung, di kantor kita itu, misalnya, yayasan rumah perubahan misalnya. Di bawahnya ada logo Indosat, ada Telkomsel, ada logo Jaguar, ada logo Toyota, ada logo Pertamina. Orang sepintas itu merasa setara. Bagus ini nomor tiga dibahas. Jadi orang merasa lebih, oke, yayasan ini ternyata dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan mereka akan lebih senang, lebih menyayangi kita. Dibandingkan dengan kalau logo perusahaan, logo yayasan itu, atau sepanduk yayasan, itu hanya sekedar logo perusahaan kita, atau logo yayasan kita saja. Jadi, kita harus meningkatkan semangat kerjasama dengan korporasi itu sebenarnya untuk meraup kepercayaan publik lebih panjang melalui donasi retail. Dan retail itu akan tergerak kalau lembaga yayasan kita bekerjasama dengan korporasi-korporasi Bonafit. Itu yang pertama. Jadi, ayo kerjasama, dan terus campaign juga informasi ketika kita sudah kerjasama dengan perusahaan, kepada publik, bahwa kita harus dipercaya. Sekecil apapun, event hanya sekedar, misalnya gini ya, ada event murah nih, eventnya kita mengolah berapa? 10 juta, 15 juta, misalnya. maka sebenarnya hari ini kami kerjasama dengan PT Exxon Mobil, misalnya. Atau dengan Saffron. Walaupun kadang nilainya belum langsung miliar atau puluhan miliar, tetapi sebenarnya komposisi kita kerjasama itu yang membuat mahal atau naiknya nilai perusahaan yayasan kita. Jadi, teman-teman, melalui kerjasama korporasi itu tidak perlu juga langsung mengajukan uang 100 miliar, 10 miliar atau 1 miliar. Tidak apa-apa kalau kita hari ini dikasih kesempatan untuk mengolah kesempatan kecil. Karena biasanya hampir semua korporat itu dia juga nge-test kita. Dia tidak mau hari ini kerjasama hanya karena pertemanan, oh ada rekomendasi. Tapi orang tidak tahu nih kiprahnya pengalamannya, dia akan dengan program-program kecil. Saya pernah kerjasama dengan satu perusahaan Trakindo. Dia belum TBK, belum IPO juga, masih perusahaan keluarga. Kita program hari ini kalau ditanya kerjasama dengan Trakindo, mungkin nilainya hampir 30-an miliar totalnya yang dikerjasamakan dengan kita. Sangat baik dengan kita. Tetapi awalnya dia memulai kerjasama dengan kita dengan angka 8 juta. Naik lagi 30 juta. Naik lagi 150 juta. Ada lagi naik sampai 600. Terus kita bikin MOU nilainya 8 miliar. Kayak gitu-gitu. Naik, 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 naik. Jadi, kalau kita dapat kesempatan, maka kita juga boleh mengambil event, anggaran itu dengan angka-angka yang nggak terlalu langsung besar. Karena ketika dia nyaman, ketika dia oke, mereka juga kesenang, termasuk Exxon Mobil. Ketika dia sama dengan Exxon Mobil itu, angkanya dulunya kecil. 20 juta, naik lagi jadi 400 juta. naik lagi jadi 5 miliar. Saya termasuk megang program Exxon Mobil di Aceh. Cukup panjang bulat-bulat saya ke Aceh mengerjakan aktivitas. Ya, angkanya lumayan signifikan. Tetapi itu awalnya dimulai dengan angka-angka kecil. Oke, yang kedua, brand lembaga semakin terangkat dan dikena luas. Dan ini mempengaruhi gengsi gitu ya, kepercayaan di lembaga. Jadi, dengan adanya co-branding dengan korporasi, kita kerjasama sebenarnya meningkatkan gengsi perusahaan atau yayasan kita. Jadi, ya lebih-lebih bagus. Secara tidak langsung tampak setara. Tampak setara, kenapa? Ya, logonya berderet kok. Berjajar di gedung kita, di sepanduk kita. Dan, tentunya, kebaikan kerjasama korporasi salah satunya adalah kita akan merasakan sensasi donasi dalam jumlah yang besar. Minimal, kalau pun kita kerjasama, dia dikasih 8 juta, 15 juta itu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan retail yang pada umumnya hari ini menyumbang di angka 200, 500, 101 juta. Orang bayar zakat hari ini rata-rata berdasarkan pengalaman kita, averagenya adalah di angka 400 sampai 1 juta. Ada sih yang di atas 1 juta, tapi sebenarnya rata-rata itu sumbangan orang di Indonesia hari ini angkanya di rata-rata 400, 600, 500 ribu. Jadi, ketika ada satu korporasi ngajak event, nilainya cuma 8 juta, ya itu lumayan. Apalagi, kalau kita dikasih kepercayaan lebih kuat, kita dikasih uang angkanya lebih tinggi. 40 miliar. Kita kerjasama, Pak Herdi, dengan angka segini ya, semoga bisa dijalankan dengan baik. Saya senang juga dapat kepercayaan dari korporasi itu dan kita juga bisa ceritakan ke publik bahwa kita diamanahkan dengan angka sekian, dengan program sekian. Begitu, teman-teman. Slide 6, 7 sampai dengan sekian. Saya berpikir, saya akan jelaskan setelah kita diskusi. Mbak Lina boleh apa namanya, boleh moderatori tentang dari teman-teman ini. pasti banyak hal yang apa ya, kebingungan, kesulitan teknis, segala macam gitu ya. Maka saya ingin mendengarkan, lebih banyak mendengarkan dan saya akan ceritakan berbasis buku ini. Teman-teman boleh baca. Nanti kalau diperlukan saya akan oparkan di slide ini, sisa-sisanya. Silahkan, Mbak. Oke, Mas Herdi. Terima kasih atas peparahnya. Teman-teman, tadi Mas Herdi sudah pengantar ya, terkait korporasi, tahapannya, apa aja yang dibutuhkan untuk menambah value dan kepercayaan korporasi kepada kita. Setelah pemaparan ini, saya buka tiga penanya terlebih dahulu. Silahkan. Bagi yang belum kerjasama pun nggak apa-apa, bisa nanya. Bagaimana memulai dengan misalnya 20 juta, 10 juta, 40 juta atau 100 juta. Atau apa tips dan trik agar perusahaan meminang kita. Atau kita programnya apa nih? Program dari yang kita punya kelihatannya bagaimana mengemasnya agar perusahaan senang dan mau bekerjasama dengan kita. Saya seperti itu. Ataupun kasus-kasus yang tadi ada yang pernah dengan perusahaan di tahun pertama tapi nggak berlanjut di tahun berikut dan berikutnya lagi. Padahal tadi kalau dari pengalaman Mas Herdi kan Telkomsel dari kecil sampai berlanjut sampai hari ini sampai bermilyar-milyar tapi dimulai dari kecil dulu tadi kan saya juga dulu dengan Exxon juga dari kecil dari Exxon nyumbang 20 juta sampai kemudian nyumbang 1 miliar jadi nggak langsung lompat ya ada tahapan kecil-kecilnya dulu itu yang kita jalani. Nah teman-teman juga bisa kasus di atau pengalaman di masing-masing lembaga seperti apa kemudian dan bisa juga dari sisi programnya ini programnya menjual atau nggak Mas Herdi misalnya kayak gitu atau dari sisi apa tahapannya ada yang belum dimengerti nah enaknya tanya-jawab sehingga Mas Herdi akan bahas dari sisi lembaga teman-teman masing-masing kendala maupun peluangnya silakan yang mau nanya bisa di chat atau aktifkan speakernya silakan saya oke dari nama dan lembaga mas silakan saya rahmat dari grahaya tim dan dua apa oke silakan mas rahmat ya assalamualaikum mas Herdi assalamualaikum saya dari grahaya tim dan dua apa mas di Cirebon kami ini hari ini punya program pembuatan sekolah ya jadi pembebasan lahun dulu gitu dimulai dari situ terus juga yang kedua kami punya program ambulan untuk masyarakat di Cirebon tentunya nah langkah-langkah awal yang harus saya tempuh tadi mas Herdi saya kan belum punya bayangan nih yang harus dikerjasamakan atau termasuk tadi bayangan-bayangannya apa saja yang harus saya siapkan mungkin kita nyari database dulu terus juga kita bikin proposal mungkin yang saya pahami seperti itu tapi langkah-langkah yang kita tawarkan nih misalnya kita cari database setelah kita cari database kita juga akan cari histori korporate itu sebetulnya minat dari penyaluran CSR-nya kemana gitu itu cocok enggak dengan program yang kita miliki apa seperti itu atau seperti apa mas Herdi ini apa lebih lengkapnya gitu ke depan baik saya langsung jawab atau dicatat dulu Mbak Rina dicatat dulu nanti yang tambah satu lagi ya silakan ada lagi selain Mas Rahmat penanya kedua silakan dihidupkan speakernya boleh saya Bu oh ya dari SF nama dan lembaga jadi dari SF oke silakan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di lembaga itu biasanya antara divisi fundraising dan program itu terpisah ya nah tapi dari pengalaman saya juga seberapa waktu terakhir memang ketika berbicara pendekatan ke korporat itu harus kaitan antara fundraising dengan program itu harus sejalan gitu ya nah ini saya ingin tahu terkait dengan struktur ideal terkait dengan fundraising korporat itu seperti apa gitu dengan program karena ketika program dan fundraising korporat ini terpisah jadi ada kayak semacam ini ya koordinasinya itu agak terhambat gitu ya itu yang pertama terkait dengan kaitan program dengan fundraising korporat ya yang kedua ini terkait dengan kendala mungkin yang selama ini dihadapi Alhamdulillah kalau dari segi tahapan mungkin atas bimbingan Bu Arlina juga jadi kalau di SF itu sudah memulai pendekatan korporat itu dari mulai pemetaan terus apa database terus mulai mengontak dan berpresentasi gitu ya cuman yang jadi kendala ini selama ini kalau sampai saat ini Alhamdulillah yang berhasil dikerjasamakan itu selama tahun 2021 ada sekitar 29 kemitraan gitu ya cuman yang jadi kendala itu kalau saya lihat kita belum dapat perusahaan-perusahaan yang memang skalanya nasional atau besar untuk skala BUMN saja saya sempat sih kalau pengalaman presentasi gitu ya ke direktur CSR-nya nah itu channelnya memang yang paling efektif itu dari orang dalam gitu ya karena kalau ke BUMN-BUMN yang lain karena channelnya mungkin langsung tanpa ada yang dikenal ini ada kesulitan juga nah yang jadi pertanyaannya ini gimana ini cara menghadapi kendala tersebut karena yang saya rasakan khususnya kita pendekatan ke perusahaan-perusahaan besar itu kita mentoknya itu di tahapan ketika kita mengontak lalu untuk mendapat responnya mas ya mendapat responnya termasuk ke JNI juga saya sudah coba ada komunikasi dengan Pak Joharijen tapi untuk bisa silaturahim ke sana atau mungkin di proposal itu belum ada lampu hijau gitu nah mungkin cara-cara dari tahapan ini ya tahapan mengontak untuk bisa dapat diterima itu seperti apa apakah faktor jabatan berpengaruh gitu atau faktor brand tersebut berpengaruh sehingga ketika mungkin karena saya bukan pimpinan di lembaga ini berpengaruh nggak terkait dengan respon daripada calon utera mungkin itu mas yang ingin ditanyakan siap baik mas jadi ada ada pertanyaan juga di yang ketiga di chat jadi udah tiga penanya itu dari Inang Amanah Infak peduli kota Bekasi tentang program apa sih yang menarik buat korporasi oke kemudian dari BWA Pak Rahmat nih cara terbaik oh iya tiga dulu aja silahkan Mas Erdi tiga dulu pertanyaan sebanyak-banyaknya kita akan sampai jam berapa Mbak Rina sekarang 12 jam 11.30 oke ini pertanyaan yang banyak aja ini seneng saya seneng banget ditanya begini itu yang pertama kita saling menginspirasi yang kedua juga saya jadi punya tambahan konten menambahkan konten materi buku juga Mbak Rina jadi ada satu hal terkait dengan SDM SDM fundraising corporate mungkin ini pertanyaan bagus tadi ya pas karena saya belum bahas kupas tuntas juga tentang SDM SDM yang berkiprah di fundraising corporate ini mungkin jadi tambahan satu bab lagi tentang masalah SDM saya bahas dulu dari ya biar gampang karena nanti nyambung dengan yang di atas ini mas Hadi ya dari SF jadi saya bahas dulu tentang masalah SDM karena temanya agak menarik jadi yang disebut dengan fundraising corporate SDM SDMnya adalah dia saya mungkin ya declare di depan aja sebaiknya atau bahkan diwajibkan orang yang sudah pernah memegang program nah jadi saya wajibkan jadi kalau orang hari ini tidak pernah pegang program maka jangan terlalu banyak coba-coba ke fundraising corporate karena membahayakan ketika ditanya detail itu akan bingung jawabannya saya bersyukur saya masuk di fundraising corporate ini karena sebelumnya saya adalah orang program jadi dua tahun saya jadi orang program bahkan jadi pimpinan cabang di Jogja gitu ya pernah juga saya jadi pincap tugas di Hongkong gitu ya terus di akhir-akhir saya megang corporate jadi saya tetap percaya diri dan saya menguasai bahan konsep program jadi kalau hari ini teman-teman masih baru banget sebaiknya dimagangkan di bagian program dulu terus ini gimana kan terpisah antara fundraising dengan program sebenarnya gak apa-apa divisi itu memang idealnya ya ada yang spesifik gitu ya ada spesialisasi karena gak mungkin orang fundraising habis itu ngerjain program ya keteter banget lah sebenarnya orang program yang spesifik karena kalau kita uangnya makin besar SDM-nya bercampur-campur repot juga jadi memang sebaiknya dipisah tetapi khusus orang yang menggelar fundraising korporat sebaiknya adalah orang yang pernah pegang program kalau belum ada maka kita ajak orang program untuk diskusi untuk menjabarkan untuk menjelaskan kehebatan kelembagaan kita melalui program-programnya karena dibahas di buku saya ujung tombak dari fundraising korporat itu adalah program karena gak mungkin kita ngejual kantor ngejual SDM kita ngejual jasa apa jasa program kita adalah aktivitas pembelaan terhadap masyarakat melalui aktivitas atas program itu yang dibuatkan sehingga kalau kita hari ini orang fundraising banget saya beberapa kali tender ya saya ingin bercerita tender itu kadang dijemreng lembaga A lembaga B lembaga C lembaga D semua dikasih kesempatan untuk mengikuti jadi tender itu kadang dua ya ada yang dijemreng bareng-bareng ada yang satu persatu tapi saya mengikuti pola yang ya bareng-bareng gitu dia presentasi terus 15 menit setelah itu saya atau yang lain lagi nah yang bahaya itu adalah ketika proses diskusi paparan udah selesai masih-masih 10 menit 15 menit semua ditanya dengan pertanyaan yang sama dan itu nampak bingung kalau orang yang berbicara adalah orang fundraising banget bukan orang yang pernah berbicara atau melaksanakan program kerasa itu karena dia gak ngerti dia itu tukang dagang orang marketing banget bagus komunikasinya oke tetapi secara konten dia lemah jadi sedikit-sedikit ketika ditanya dia bilang gini pak untuk pertanyaan itu saya mau izin saya mau telpon dulu tim kami ya jadi kita suruh nunggu gitu loh dia jelasin oh iya oke ketika ditanya lagi sebentar pak saya konfirmasi sebentar gitu berulang-ulang itu menyebalkan udah pasti itu gak dipilih sama sama perusahaan padahal sebenarnya jawaban dari orang program melalui byphone itu saya termasuk ini bagus sebenarnya tetapi karena dia datang dengan pengalaman yang ya kurang real time gitu dibahas jadi orang jadi aneh gitu ini jangan-jangan kurang menguasai dan jadi gak cocok gitu sih jadi babak pertama baiknya orang korporat itu dia sudah magang setahun lah minimal gitu ya karena jadi orang program setahun ngacak-ngacak proposal di lapangan terjun mengerti babak lur masalah-masalahnya hukum kemarau hukum musim hujan dia udah rasakan kegetirannya gitu ya bagaimana tidur di lokasi di sana dan itu akan menambah pengayaan karena sebenarnya pada saat presentasi pengayaan-pengayaan yang sifatnya apa ya getir gitu ya atau yang sedih atau yang memang susah atau sulit itu jadi nilai plus jadi jangan pernah coba-coba kalau orang fundraising baru masuk langsung jadi korporat langsung presentasi ya kalau pas kebetulan donornya baik dia gak bertanya dekat mungkin selamat tapi kalau donornya dia ahli ngerti gitu jago kita diajak terus kita gak nyambung dan bingung yang jelek saya harus kasih tau yang jelek itu bukan orang si presentersnya saja atau yang malu itu bukan hanya si orang fundraisingnya saja tapi yang malu apa lembaga kita di blacklist lembaga kita gak dipakai lagi wah ini orangnya gak bener orangnya gak bener ngaco gitu dan orang tau oh ini synergy foundation oh ini dari numpit lova oh ini teman-teman apa gitu ya jangan begitu kalau mau saya jadi salah satu menjaga lembaga itu adalah menyiapkan SDM yang memahami konten dan konteks karena konten saja juga konten sudah lumayan tapi kalau dia secara konteks juga mengerti secara kemasan secara metodologi dia bisa kuasai itu akan menambah nilai kekuatan kita jadi kalau masalah dipisahnya itu gak apa-apa tetapi kalau pada saat presentasi orang yang presentasi harus mengasuki atau kita mengajak gitu jadi aduh saya orang fundraising banget aduh bingung nih dia programnya tentang misalnya energi terbarukan misalnya untuk komunitas masyarakat badui masyarakat pedalaman gimana tuh perang teknologi jadi kita gak mungkin orang marketing banget atau orang yang tidak mengerti tentang ya energi itu program teknologinya gak dikuasai terus tiba-tiba dia ngasal ngomongin si bapaknya itu orang teknologi orang bagian energi ya kita dikulitnya habis-habisan sama dia begitu sih yang pertama yang kedua SDM tadi ya dia menguasai ya ilmu komunikasi jadi gak bisa juga hari ini orang program banget tapi dia pendiem nih ada masalah nih orang yang biasanya membuat program proposal itu biasanya orang yang tidak terlalu banyak ngomong jadi orang tuh dia orang program tapi dia ngedrafter aja memang manusia tidak sempurna gitu ya jadi dia fokus punya kemampuan analisa tetapi kadang komunikasinya bermasalah gitu nah itu bagian kita yang menjelaskan lebih dalam gitu jadi kalau dia agak bingung menjelaskan mengklarifikasi banyak hal ya kita yang menemani itu siapa lagi yang jago gitu di bidang komunikasi karena yang ideal ya dia menguasai program dia menguasai komunikasi karena dua hal ini seperti mata uang aja ya dua keping uang itu jadi kalau orang itu yang datang orang program tapi dia banyak dia ngomongnya pendek-pendek gitu ya jadi gimana mas program energi itu ya saya pikir itu bagus pak terus ya bisa dijalankan terus gimana caranya ya bisa beli pak nah jawabnya itu pendek-pendek gitu loh aneh juga dan orang gak merasa puas gitu jadi yang mengerti program yang bisa berkomunikasi itu adalah orang yang menjadikan fundraiser untuk korporat kemudian saya belum ketemu dengan nasional channelnya orang dari dalam jadi fundraising corporate itu bukan fundraising retail yang ditebar yang ditempelin sepanduk bukan karakternya bukan seperti itu jadi kalau hari ini kita teman-teman terbiasa misalnya nyebar brosur masang sepanduk bikin event ya itu fundraising untuk retail tetapi fundraising corporate itu saya dalam kesimpulan terakhir itu bahwa kita akan tembus dengan mengandalkan jaringan kolega yang paling efektif kolega itu dari mana mas dapatnya kita nge-list saudara kita keluarga kita teman kita teman itu baik teman sekuliah teman kampus atau teman tetangga kita dia kerja di mana ditanya oh dia kerja di perusahaan ini nah itu yang di-list jadi dapat database itu gak bisa hari ini dengan cara termasuk nyirimin proposal proposal disebar-sebar itu gak bisa lah gak efektif gak efektif nyirim-nyirim surat nyebar-nyebar proposal itu gak akan dibaca apalagi kalau ditujukan di buku ini dibahas kalau proposal itu surat itu ditujukan itu umum terlalu umum kepada yang terhormat Bapak Pimpinan PT Indosat itu gak akan diterima orang cesar di security aja di satpam aja habis itu dibuang gitu masuk maksimal di sekretaris itu pun kadang gak menarik karena butuh personalisasi ditujukan Pak Purniawan Direktur CSR atau Manager CSR dia butuh personalisasi banget di korporat ini termasuk jaringan pertemanan link kekolegaan itu benar-benar diperhitungkan jadi hari ini kalau saya ikut mencari database prospek gitu ya ini yang sifatnya langsung maka benar sekali teman-teman ini harus ada channel orang-orang betul itu jauh lebih efektif nah kita cari teman kita di mana oh teman saya ini kan kerjanya misalnya dia di Icon Plus di PLN atau yang satu dia kerjanya di WIKA atau masuk di BUMN sawit atau BUMN infrastruktur bagian apa? dia bagian sipil misalnya nah gak apa-apa itu yang kita kejar ketemu oh bagian sipil mas boleh gak dicarikan bagian CSR itu siapa? namanya minimal tahu nama dulu oh itu Pak Andi Sasmoko oh di bagian humas karena saya di buku ini diceritakan CSR itu ada yang sudah dedicated bernama divisi CSR tetapi selebihnya saya pastikan ya lebih dari 60% CSR itu melekat ke divisi-divisi humas PR corporate secretary corporate communication bahkan di bagian GA atau di general affairs itu bagian-bagian CSR itu dititipan di unit-unit tertentu nah kita harus tahu siapa pimpinan dari unit yang membawahi CSR itu kalau adanya di bagian corporate secretary atau di corporate communication corcom gitu ya siapa tuh manager corcomnya itu baru kita nyambung nah boleh ditanya dengan teman sahabat saudara kita mas kalau CSR oh itu di bagian humas tuh kalau CSR tuh kepala humasnya namanya Pak Andi Sasmoko nah titipin surat ke temannya itu untuk Pak Andi Sasmoko itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan kita ngirim sendiri apalagi kita kirim tanpa nama Pak Andi Sasmoko gitu mas saya bahas di buku itu dibahas juga tentang apa namanya channel channel orang dalam gitu ya dan lo harus dicari kalau enggak minta tolong toko oh toko disini Pak Lurah ini tau nih pabrik ini sebenarnya pimpinannya itu siapa biasanya Pak Lurah tau oh Pak ini Pak ini jadi masuk tidak orang dalam tapi melalui ketokohan apalagi kalau diajak persentase itu kita ngajak artis saya tidak sekali dua kali tiga kali ngajak artis itu pada saat presentasi karena lebih efektif syukur-syukur kontaknya sudah ada kita ajak dia dan dikasih kesempatan untuk co-branding jadi gini barter gitu ya jadi si artis itu ini yang saya rasakan dan saya berulang dia misalnya kalau dia saat offline artis itu kan tidak semuanya naik TV terus di panggung terus karena dia punya usaha misalnya usahanya apa mas aku ngajar tentang PR nih mas Herdi ada pelatihan PR atau ngajar tentang apalah tentang komunikasi misalnya si artis itu maka saya ajak oke saya buatkan kartu nama ya kartu nama satu menjadi ambasador saya di kelembagaan saya yang kedua anda bikin kartu nama atas nama usaha anda gitu bayar gak? enggak bayar tapi kalau dia nanti closing misalnya ya CSR nya closing tapi dia juga dapat kesempatan pelatihan atas nama brandnya dia gak apa-apa juga beberapa kali ya itu sukses juga gitu kalau menurut saya karena hari ini kalau kita ujuk-ujuk datang ketemu dengan orang perusahaan manajernya atau direkturnya sendiri dengan jabatan rendah tulisannya itu tidak posisioni ini bahasa di apakah jabatan berpengaruh berpengaruh harus dipastikan lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan yang dia emban minimal setara ketemu korporat itu jadi kalau dia jabatan manajer ya minimal kita jabatannya itu GM general manager atau vice president atau direktur gitu jabatan kita dan tidak perlu pelit-pelit ngasih jabatan di korporat ini kepada para petugas fundraiser jadi kalau hari ini baru ngerekrut dua bulan dia kan jabatannya staff atau officer gitu ya tapi ketika ketemu dengan korporat kartu nama diganti itu minimal jabatannya itu kepala kerjasama atau kepala kemitraan atau strategic partnership head gitu atau head of partnership strategic strategic partnership gitu dikasih jabatan-jabatan dengan positioning yang orang senang juga jadi jangan oh saya kan bagian ini pak bagian staff marketing atau saya bagian fundraising jangan diambil begitu orang tidak suka karena jabatan tertulis itu harus yang sifatnya tuh bermitra kolaborasi gitu atau bagian program development jangan sekali-kali kalau menurut saya ya sebaiknya mencatupkan jabatan sebagai orang fundraising korporat itu dia jabatannya orang fundraising orang marketing nanti disangkanya kita benar-benar mau ngambil duitnya dia besar-besaran ya kita tuh bagian sinergi bagian kolaborasi bagian apa namanya kemitraan atau partnership atau bagian program development memang datang kesana untuk menjadi solusi bukan untuk kelihatan ngambil uangnya perusahaan itu gitu mas Adi kebayang belum mas Adi ya makasih mas ya maksimal kan ketokohan pertemanan keluarga cari datanya itu itu akan jauh lebih efektif memang ada beberapa tingkatan-tingkatan lain dalam buku ini dibahas tapi saya langsung ke konklusi aja mas jauh lebih efektif hari ini kita pertemanan itu nyari teman keluarga saudara bagian apa kirim ke dia nitip ke dia dan itu akan lebih mereka sendiri kan Pak saya misalnya kerja di bagian sipil produksi atau di bagian produksi atau di bagian marketing Unilever gitu aku nitip nih Pak saya teman dia punya program bagus boleh kasih kesempatan untuk diskusi Pak atau presentasi itu akan lebih karena dia juga pertemanan oh ya 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 yaudah kamu silahkan nah itu lebih bagus jadi ketika pintu itu udah datang itu udah ya separoh lah kita bisa berhasil yang menentukan apa presentasinya data-datanya kesiapan kitanya dan kemampuan menjawab udah selesai jadi temukan dulu orang yang tepatnya itu dengan melalui jaringan pertemanan kita jaringan keluarga itu jauh-jauh lebih dahsyat gitu Mas Adi ya kemudian ini yang dari Cirebon Pak Rahmat kan ada program menyiapkan untuk lahan dan ambulan program itu apapun boleh Mas sebenarnya tetapi sebenarnya gini di dalam buku ini dibahas nanti bisa dibaca babak pertama kita itu harus tahu apa yang diingat oleh korporat perusahaan itu di Cirebon itu banyak perusahaan maka cari annual report ya laporan tahunannya itu dimana dapatnya nah di materi sebelumnya udah saya bahas jadi untuk kesempatan pertama oh kita tahu nih kan cari di google perusahaan-perusahaan yang ada di Cirebon keluar tuh datanya seret oh kita pilih nih oh ini bagus nih ini kayaknya potensial segala macem udah tahu nih bagus maka selanjutnya teman-teman masuk ke bursa efek kalau dia TBK ya karena kan kalau perusahaan kecil banget dia tidak ada datanya di apa namanya laporan tahunan jarang lah yang mempublish tapi kalau perusahaannya sudah ujungnya TBK atau terbuka atau sudah IPO gitu ya maka data laporan tahunan itu di download di bursa efek Indonesia bursa efek Indonesia atau IDX Indonesia Stock Exchange saya udah kasih tahu bagi teman-teman yang belum tahu semua data laporan tahunan dan program-program CSR itu mereka-mereka perusahaan yang sudah besar ya lebih dari 500 perusahaan terbuka hari ini di bursa efek itu dengan kode-kode yang teman-teman bisa lihat dan laporan yang bisa didownload dilihat oh kalau program BCRB itu perusahaan ini dia senangnya programnya pendidikan atau kesehatan saja atau ekonomi nah lebih ketahuan disana dari bahasan laporan tahunan yang kerasa dengan keras gitu loh oh orang ini senangnya programnya kesehatan maka cocokan sesuaikan proposal kita oh ini ada program ambulan gak apa-apa ambulan tuh tinggal nanti metodologinya biar tidak hanya sekedar ambulannya saja kan orang juga ambulan buat apa ya ambulan apa buat bantu orang ini sakit kemana gak begitu gitu kelamur saya karena kalau hanya sekedar begitu jadi ya gak menarik programnya gitu tambahkan judulnya yang bagus tambahkan metodologi jemputnya siapa yang disasarnya dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang lain gitu kelamur saya maka orang juga akan tergerak dan senang kerjasama dengan kita karena orang kadang males kerjasama ambulan ambulan juga mangkrak udah gitu kita emosional ambulan itu logonya atau brandnya itu logonya itu GYD banget misalnya geria yatim 2 alpha ini misalnya warnanya itu kan ungu ya betul gak sih Pak Rahmat warnanya kuning Pak oh kuning ya kalau yang agak ungu itu apa ya ya bisa gak lupa juga misalnya kalau kuning ambulan itu warnanya kuning kuning banget padahal kerjasama dengan Telkomsel Telkomsel warnanya merah udah pasti dia marah Pak atau proposal itu pada saat Bapak ajukan ngajuin ambulan warnanya itu adalah kuning padahal yang diajukan Telkomsel belum-belum aja dia udah langsung pengennya menolak gitu Pak kenapa aduh ini saya gak suka ini warna kuning apalagi dia kompetitornya warnanya kuning gitu Pak saya berulang-ulang Pak ya saya bikin sepanduk gitu kerjasama dengan ya salah satu provider gitu ya dia warnanya tertentu itu cuman ngelis sedikit warnanya itu sebenarnya sudah warna corporate color-nya dia tetapi fontnya misalnya tuh ada warna-warna yang dia tidak suka itu minta di take out di tengah jalan mas aku gak mau pada warna itu hapus ya gak boleh jadi sesuaikan dengan dia seleranya seperti apa programnya gimana nah kemasan dibahas dalam buku ini mengemas dan harus menyesuaikan dengan selera dan ya corporate brand-nya dia kalau dia warnanya biru ya sebaiknya ambulan itu warnanya biru kita ngalah sedikit walaupun punya kita warnanya kuning misalnya brand logo yayasan kita kuning misalnya maka gak apa-apa proposal kita tuh warnanya biru misalnya lebih dominan sehingga orang juga seneng orang itu hari ini misalnya kalau suka makannya pecah lele ajak berteman ketemuan ya makannya pecah lele gitu jangan diajak ketemuan dengan makanan yang gak dia suka misalnya apa makannya spageti spageti pak keren eh aku gak mau spageti eh dipaksain makan spageti akan menolak jadi untuk meneropong programnya dia apa maka bisa download kalau perusahaan udah besar ya perusahaan-perusahaan besar itu maka download itu di ceknya idx.co.id ya ini ada di di materi buku juga masuk ke dalam halamannya cari laporan tahunan masukkan kodenya download jadi idx.co.id lihat dia programnya apa yang disukai yang kedua bagaimana caranya untuk menentukan program itu disesuaikan dengan tuntutan yang lagi trending gitu ya jadi kalau hari ini di Cireboni ada masalah apa nih oh ternyata nelayan ini dia punya keterbatasan dengan pompa mesin misalnya yang hari ini sulit atau solar solar yang hari ini lagi mahal misalnya lagi mahal misalnya isunya itu maka program itu boleh juga perusahaan itu diajak untuk mensubsidi solar misalnya kita buat programnya seribu liter misalnya boleh itu Pak orang ini solar kan harganya 6 ribu 7 ribu misalnya atau 15 ribu solar biasanya cuma 5 ribu 4 ribu 500 saya mereka sedang menjerit tidak punya penghasilan saya gagas ide untuk harga solar di program energi untuk nelayan misalnya nama programnya turun harganya kok bisa turun karena uangnya disubsidi dari uang CSA ada keberpihakan ada pembelaan terhadap masyarakat masyarakat nelayan di sana jadi kalau kita tidak menemukan akses informasi yang cukup maka kita bisa mengecek program dari kebutuhan masyarakat yang terjadi dan dibutuhkan banget tinggal bikin judulnya yang menarik dan isinya semuanya solusi ya kita pernah bikin program itu tentang zamannya minyak tanah dihapus dulu jelang karena kan di akhir-akhir itu minyak tanah meningkat melonjak mahal sementara gas tabung gas belum ada tabung gas belum ada harga minyak udah naik langka juga maka kita bisa bikin program ketika minyak tanah membumbung tinggi dimana-mana kita bikin program warung khusus namanya ya warung energi begitu ya atau warung BBM atau warung bahan bakar apa namanya yang menyenangkan gitu judulnya tuh di warung ini jadi kita mensubsidi warung-warung yang jual separoh harga BBM atau minyak tanah di warung ini turun wah itu kita menyaingin negara tapi jadi bagus secara campaign karena pemerintah atau pemerintah media-media ngeliput loh kenapa bisa turun ya karena kami patungan kita mensubsidi orang miskin walaikumsalam lebih murah begitu mas apakah database apa harus proposal ya betul jadi database dilihat dari di google dulu aja searching perusahaan saya bawa cocokkan dengan selera program kita baru kirim proposal linknya cari nih ada tetangga sini gak ada teman gak ya oh udah tau nih ada 10 nih perusahaan di Cerbon yang posisioningnya bagus gitu ya teman-teman bisa melihat sih sebenarnya mengamati aja yang paling gampang tuh ketika gini oh ini pabriknya disini nih pasti kan ada tenaga kerja yang keluar tuh pada pulang jam pulang tuh ya itu boleh ditemuin bapak kerja disini pak udah lama oke ngobrol aja dengan dia oh bagian apa pak syukur-syukur ketemu bagian yang cocok oh saya bagian bumas saya dari sini 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 saya sebenarnya tertarik gini-gini boleh gak kami mengajukan kami dari sini saya bersama dengan bapak lurah atau pacamat ini kami berminta jadi gandeng orang tokohnya misalnya untuk mendapatkan data itu tungguin orang pada pulang dari pabrik itu dari kantor itu tapi kita juga punya link dengan pak lurah dengan pacamat berteman gitu ya mas aku ini dengan pak lurah ada program tentang begini boleh gak aku dikasih kesempatan untuk ketemu dengan bagian kepala humasnya disini proposal tuh baru ngasih proposal titipkan karena kalau apa ya gak gak dapet engagement cukup gitu ya interaksi dengan si orang itu orang pabriknya kurang tiba-tiba nitip orang juga gak mau proposal itu gak bisa dititipkan gitu Pak Rahmat kurang lebih halo iya mas ada yang mau ditanyain boleh di di adjust ya mas aku ada masalah ini boleh tanya aja kalau gak saya akan jawaban yang lain di chat udah ada baru mas terkait tadi pencairan mas oke oke ini yang ketiga dulu di bekasi nih program apa yang menarik nih hampir sama nih pertanyaannya tuh jadi program menarik itu itu kan subjektif sama pertanyaan begini orang seperti apa yang cantik itu atau yang ganteng itu seperti apa itu tergantung seleranya masing-masing sih sebenarnya tuh ditanya program menarik itu hari ini jawabannya tergantung masing-masing keinginan dari si perusahaan gitu ya karena bagus cantik menarik bagi si A kadang tidak cocok dengan perusahaan B apalagi kalau CEO pimpinan tertingginya itu dia udah menetapkan saya hanya mau programnya kebencanaan responnya tuh kebencanaan jadi kalau kamu nggak kebencanaan aku nggak mau terus kita bikin program tentang pendidikan atau tentang energi lama lingkungan ya itu jadi nggak menarik buat dia jadi corporate ini dia sangat custom banget sangat spesifik sangat-sangat ya tertentu sesuai dengan selera nah bagaimana tahunya caranya ya kita harus hunting ya harus buru harus cari boleh dengan di desktop gitu ya dengan google cari dulu ini perusahaannya senangnya apa gitu kecenderungannya apa karena masing-masing perusahaan tuh punya kecenderungan punya kecenderungan tertentu seperti kita manusia itu punya kecenderungan tertentu makanannya tertentu bajunya tertentu minumannya juga tertentu gitu saya sukanya es cendol kalau dikasih apa namanya jahe gitu mungkin aduh saya kurang cocok tapi padahal ada orang yang suka jahe banget nah ini juga sama gitu menarik itu dilihat dari karakter yang biasa dilakukan oleh dia atau yang kedua menarik itu dilihat dari isu isu yang berkembang yang menjadi masalah menjadi kerentanan nah itu menjadi menarik ketika kita membuat program solusi terus ditawarkan ke korporat lagi booming lagi heaven gitu ya lagi seru ya kita bikin program dengan terobosan-terobosan judul yang menarik judulnya itu ya bukan pasaran jangan perlu misalnya gini kalau program itu sembako gak perlu ditulis itu paket sembako corona gak perlu begitu ganti judulnya dengan apa judulnya contoh misalnya paket pangan sehat nah gitu karena sembako itu kan misalnya dimasuk dalam sandang pangan papan pangan cari pangan sehat atau paket pangan sehat atau apapun yang sempatnya gak terlalu bosen orang dengernya termasuk metodologi penyampaian penyalurannya begitu ya tadi yang bekasi dengan pas siapa saya lupa mohon ma oke Mbak Lina pertanyaan selanjutnya di chat saya yang mana Mbak Lina yang bekasi tadi udah terkait pencairan mas terkait pencairan pencairan apa nih mereka udah kerjasama dengan perusahaan tapi ada gimana ada keterlambatan pencairan nah itu seperti apa menyikapinya oke ini menarik jadi tambahan dari BWA oke jadi saya yang pertama gini dulu deh dalam masa pandemi ini ada di bab terakhir tentang khusus pandemi ini dibahas tentang meniasati hak-hak administratif dan hak-hak legal jadi di awal yang paling penting ketika program itu berjalan memang ideanya MOU itu ada tapi hari kan sulit dong kalau kita ngejar-ngejar MOU gak mungkin lah selesai dalam 2 hari 5 hari seminggu bahkan 2 minggu padahal juga gak jadi juga bisa sampai sebulan MOU itu ada program berada setuju tinggal dijalankan maka yang paling gampang itu membuat surat komitmen di kertas lembar di email ah mas saya gak mau mas ribet saya juga pusing gak ada waktu maka dia ngetik aja di email dengan pertanyaan umpan pertanyaan umpan itu begini hasil rapat terakhir kita kita meng-impan yang terhormat Bapak Kurniawan Setia Aji berdasarkan rapat tanggal sekian-sekian kita menyembekati bahwa program ini dilaksanakan disini dengan nilai X rupiah dengan tahapan pembayaran ini ini tanggal segini kemudian tahap 2 tanggal segini dikerjakan dengan orang orang saya mau meng-confirmasi apakah Bapak setuju dengan hasil notulasi kita kirim ke dia dia akan jawab ya mas saya setuju kalau perlu tambahin lagi Pak ini tahapan ini Bapak confirm ya tentang masalah ini jelaskan lagi disitu ya saya oke saya setuju maka itu udah cukup sebenarnya untuk mengingatkan itu ini Bapak pertama dulu ya sebelum nanti ngebahas tentang masalah bagaimana kalau dia bayarnya lambat-lambat nah ketika kita punya dokumen tadi karena kalau dengan email itu udah legal dia mewakili perusahaan dong dia pasti akan menuliskan kami tidak akan di state kita akan kerjasama CSR dengan PT Tekongsel untuk program ini durasinya sekian-sekian dijelaskan mewakili PT perusahaan ini kalau itu juga ribet aku gak mau email karena sebagian di perusahaan itu orang-orang yang agak sepuh dia males ber-email maka boleh umpan dengan dengan voice record gitu hari ini Whatsapp ada voice record kan ya di record aja Pak kita ketemu misalnya kalau gak ketemu diajak tapi kalau bisa ketemu bagus jadi Bapak bicara aja gini Pak untuk memudahkan kami saya akan kirimkan ini ke bagian legal atau bagian pencairan program di kita Lupa bicara aja bahwa kita akan kerjasama dengan program ABCD nilainya segini tahapannya segini saya setuju apa namanya dari yayasan GYD ini atau yayasan Rumah Zakat atau PKPU atau Darutauhid gitu ya Sok silahkan jalankan secepatnya kita akan bayar dengan termin-termin yang telah disepakati itu cukup juga nah gimana kalau dia bayarnya telat nah ini seru nih sebenarnya saya ingin cerita dengan yang paling ekstrim aja saya itu sampai dengan saat ini ada perusahaan yang belum bayar pekerjaan program gitu ya yang paling efektif adalah mengajak wartawan nah yang paling gampang atau penulis yang paling efektif itu gitu jadi saya pernah untuk program gempa lombok nilai pekerjaannya hampir 10 miliar kerjasama dengan perusahaan ya BUMN besar gitu ya tapi saya udah punya modal email modal rekaman segala macam karena BUMN itu dia sedang kesulitan sepertinya sehingga ke pending beberapa bulan gitu gak ditagi ya sudah kita ajak mas kita mau bikin press con boleh ya karena hari ini gak dibayar-bayar ini yang paling ekstrim dulu ya yang paling ekstrim saya ceritakan yang ekstrim dulu karena kalau tahapan yang lebih mudah itu adalah atau yang lainnya kita rapat dulu ketemu antar pimpinan gitu ya antar pimpinan aja karena kalau di hari ini yang lambat menunggak itu di bagian level manager sebenarnya kalau dia mentok gak bisa juga kita harus masuk ketemu dengan level yang lebih tinggi gitu kan menurut saya lebih tinggi itu siapa pimpinannya dan ketemu dengan pimpinan kita juga tentunya dengan majak orang legal tetapi saya ingin bercerita kasus yang paling berat aja ketika dia tidak bayar dan ini bulan ini gak dibayar besoknya gak dibayar bulan ini sampai hampir bulan kelima padahal program udah selesai laporan udah dikirimkan dia gak bayar-bayar itu terjadi gak? terjadi bahkan lumayan sering gitu keterlambatan maka mas ingatkan dengan ajak di lubagian meda diajak dengan pimpinannya langsung ketemu kalau mentok-mentok mas aku mau bikin histori ini ya mungkin dia akan agak sedih juga gitu tapi ya kalau daripada dia gak bayar ngeplangnya terlalu kelamaan dan dia cenderung menyengajakan ya mau tidak mau mau tidak mau dengan tulisan saya bikin press conference rilisnya kasih ke dia jangan disubbit dulu jangan dikirim dulu ke media segala tapi mas ini karena abipus-abipus ini udah gak dibayar terus-menerus gimana ya gitu ya ini tahap terakhir ya ini yang paling-paling ekstrim aja karena tahapan sebelumnya bisa juga gini mas kayak gini aja bisa gak dibayarnya setengah dulu gitu kasih alternatif jadi dia tuh belum bayar 500 juta harusnya termen ini dia harus bayar 300 juta gitu dia sulit maka kasih kesempatan Pak ini saya kasih kesempatan skemanya begini ya Bapak minggu ini dirubah jadi 200 dulu atau 150 atau 50 gitu supaya dia juga ya dikasih kesempatan ya kita berteman lah baik ada solusi ada kemudahan ada keringanan dan lain-lain tetapi kalau udah bandel-bandel berat ya saya kasih tau aja bener-bener gak memungkinkan udah sangat mentok sebenarnya ya bikin tulisan aja rilisnya dikasihkan ke dia itu paling efektif tau gak itu angka yang sekian miliar itu ketika saya kirim rilis ke dia dan saya bikin spanduk gitu ya spanduk tulisannya press conference keterlambatan pembayaran ini karena dia sengaja gak bayar gitu keterlambatan PT ini dalam program masyarakat bencana ini kita fotoin ke dia kasih spanduknya kasih rilisnya itu gak nyampe tiga hari itu dua hari langsung ditransfer sama dia karena perusahaan juga butuh citra tadi tapi ini ini adalah strategi yang paling parah yang paling bukan paling ngaca ya paling berat terakhir aja saya beberapa kali termasuk ya kemarin minggu yang lalu minggu yang lalu ada perusahaan yang aduh gak bayar-bayar gitu ribet banyak aturan segala macam ya kita ketemu pak ini kalau gak saya mau bikin rilis ini ya maaf banget nih karena aku udah gak bayar panjang banget tau gak bayarnya berapa dua tahun gitu saya kasih kesempatan tenang-tenang dia malah menyengajakan banyak nih segala macam kemarin ketemuan ini yang terbaru lah ya saya ceritakan yang terbaru perusahaannya juga perusahaan Bonafit juga gitu karena ada pergantian orang karena biasanya keterlambatan-keterlambatan itu di perusahaannya sendiri selain dari kejadian pimpinan biasanya orang juga berganti gitu jadi gak mau bertanggung jawab wah itu bukan program saya kok enggak saya gak mau akhirnya dipending-pending ditunda-tunda dilama-lamain ya sudah lah aja ketemuan saya ngajak orang media saya ngajak orang legal tertulis gini pertemuan tuh di record aja set gini-gini kesempatannya gimana oke pak oke gak apa-apa bapak sulit bayarnya gini-gini dan gak mau bayar dulu segala macam karena bukan urusan bapak dan segala macam yaudah saya akan tulis sesuai dengan kata-kata bapak ya ini teman saya ceritakan ini dari watawan sini oh mas Erdi jangan gitu dong boleh gak saya dikasih kesempatan ini untuk yang paling berat ya ininya alurnya gitu sih pengalaman saya dan rata-rata kalau sudah begitu ya insyaallah bayar sih lebih-lebih lebih dasyat kekuatan media kekuatan segala macam tapi dengan cara terhormat juga gitu jangan terlalu ekstrim banget karena kita butuh dan buat sesuai dengan alur yang kita pahami kita udah menagih begini tangan segini dikonfermasi orang sampai aduh ya bener sih kita salah gitu sih mas Erdi yes mungkin ini mas Erdi dari sisi kitanya juga harus udah memenuhi hak dan kewajiban yang mungkin report oh iya pasti-pasti nah maksud saya mas Erdi jelasin dari sisi itu takutnya nanti tahapan di teman-teman beda mungkin oke 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 jadi saya bercerita tadi yang kasus yang paling ekstrim kiri gitu paling kanan gitu ya kalau masalah report masalah pekerjaan sesuai dengan KPI itu udah sangat-sangat wajib dikerjakan gitu kalau menurut saya jadi kalau dia belum puas maka kita mengacu kepada kesepakatan karena kan masalah kepuasan laporan itu itu sangat relatif juga tuh apalagi kalau orangnya berganti mas ini laporan jangan kayak gini dong tambahin lengkapin data ini tambahin ini gitu ditambahin apa segala macam permintaan maka sebisa mungkin kita penuhin dia selera dia tetapi kalau itu cenderung karena kita bisa ngukur juga kalau dia itu menyengajakan karena gak mau bayar ya kita bisa mengambil alternatif lain itu tetapi kalau masalah kewajiban itu udah tidak bisa ditolerir laporan itu dituntaskan bahkan ya media media dia informasi program juga dikirimkan begitu ya pembayaran ke tenaga relawan ataupun ke si penerima manfaat juga tuntas jadi bab dasar itu ya gak perlu dibahas itu udah kewajiban kita jadi kayak hari ini suruh ngerjakan programnya ABCDE ya penuhi kegiatannya dengan baik kalau ada yang kurang dilengkapi laporannya dipenuhi bahkan laporan itu tidak hanya laporan tertulis Pak Musa hari ini gak bisa laporan tertulis tidak cukup laporan apa? laporan dalam bentuk video bahkan media jadi dua hari ini yang saya lengkapi itu ya masalah report itu jadi laporan tertulis itu pun kami bikin photobook bukan hanya laporan biasa gitu kapan-kapan kalau ingin melihat model photobook yang saya buat karena hari ini orang males bikin report teks semua tulisan panjang-panjang gitu bertembel-tembel gak mau itu dia hari ini lebih seneng laporan itu dalam bentuk alur foto video dan rilis media itu penuhi sampai selesai gitu kalau itu udah dilakukan ya kita nagih udah selesai dia gak bayar ya kasih tau diingetin lagi caranya gini diingetin lagi ditambahkan lagi apa yang harus dilengkapi tapi kalau udah mentok karena saya hari ini punya sudi kasus yang paling berat dan nilainya miliaran gitu gak dibayar-bayar saya harus ngeganti gimana nalangin gimana kan repot juga gitu gak mungkin jadi mau tidak mau ya sudah saya rancang legal saya ketemuan lagi ini udah mentok ya nyaris kemarahan tuh udah di kubun-ubun gitu mau tidak mau dilakukan itu gitu Mbak Rina oke Mas Abi ini ada pertanyaan juga terkait dari Mas Rahmat BWA kalau untuk report projek komposisi ideal antara logo lembaga dan logo korporat itu seperti apa komposisi idealnya kemudian dari Mas Rova BMFKM menanyakan bagaimana cara mengajukan kerjasama dengan operator soluler terkait program pembagian data pembagian data gratis yang tidak terpakai untuk dikonversi menjadi beasiswa pendidikan kayaknya ini paket data deh Mas mereka pengen ngajuin kerjasama terkait kata ponselurel untuk paket data untuk beasiswa pendidikan mungkin poin kali ya ini paket data kan hari ini ada gratis data kok bisa aku jawab oke ya yang pertama komposisi logo komposisi logo itu saya harus kasih tau gini deh yang pertama untuk kerjasama korporat itu sebaiknya kita tuh lebih tawadu aja tawadu itu yang pertama kita saya agak melarang ya proposal itu termasuk brand program itu logo kita lebih besar dibandingkan logonya si donor itu karena berulang-ulang donor kecewa dan marah hari ini saya menghapuskan logo yayasan saya untuk menambah kepuasan mereka gak apa-apa kok atau logo kuat itu lebih kecil jadi sepertiga seperempat dia lebih gede gak apa-apa karena terus terang aja saya berulang beberapa kali coba cek di timeline saya pun kerjasama telkomsel itu saya kadang gak kasih logonya logo telkomselnya aja biarin aja gak apa-apa kok kamu saya karena bagi saya pentingnya itu nanti di lapangan orang tau kok kita orang dari domit lava atau dari rumah zakat dari PKPU dari geria yatim atau dari BWA itu cukup gitu kamu saya karena ini masalah ego masalah ego korporat sama ego retail perorangan itu tuh dia bener-bener 180 derajat gitu kalau orang berzakat orang gak perlu logo gak perlu nama udah zakat kewajiban aja tapi kalau uang korporat dia adalah uang kapitasi gitu loh dia merasa duang uangnya sendiri dan pencitraan dia harus sangat kuat dengan uang distribusi ini untuk kepentingan marketing gitu jadi hari ini banyak terutama ya ya gini tidak semua sih tapi perusahaan-perusahaan hari ini yang dia menjual produk terutama produk-produk retail produk yang misalnya data gitu ya provider dia butuh banget uang CSR dipakai dibanling untuk kepentingan marketing karena uang komunikasi dia kan punya keterbatasan nah ada uang CSR kewajiban CSR makanya dia banling untuk kepentingan marketing sebenarnya saya gak terus setuju tetapi sebenarnya ketika bagi saya ketika program itu memberikan dampak signifikan bagi orang susah gitu ya yang punya keterbatasan finansial maka saya lakukan dan kecukupan operasinya tidak mepet-mepet maka saya lakukan gak apa-apa kalau menurut saya ini ini mungkin kebijakan agak aneh gitu kalau menurut saya tapi saya hari ini lakukan donor itu sangat intensif loyal dengan kita karena bagi saya saya udah ngobrol juga dengan ya pengurus yayasan ini mohon maaf ya hari ini beberapa korporat itu dia lebih suka single ID boleh gak kita kerjasama dengan tanpa logo kita loh nanti kita gak dapet gak apa-apa logo kita itu tinggal di campaign dengan cara kita dan di lapangan dikasih tahu gitu orang ini mau ngasih uang 15 miliar tapi dia pengen logonya sendiri gak apa-apa yang penting kontennya manfaat buat masyarakatnya terasa hari ini saya termasuk yang sering ya mas tadi boleh gak ini logonya jangan terlalu gede bisa gak logonya kita aja karena saya di diaudit ditanya pimpinan segala macam pada akhirnya saya kasih gak apa-apa asal programnya begini ya caranya begini silahkan diatur posisinya begini angka kecukupan operasionalnya ada segini sehingga perusahaan juga ngangkat nanti pada saat laporan akhir misalnya gini Yayasan Gria Yatim 2 Alpha itu membuat report ya kita kerjasama didukung oleh Telkomsel Jaguar Toyota tapi di unit program yang sedang berjalan gak apa-apa dan logo kita kita didukung oleh report 6 bulanan Gria Yatim kita kerjasama dengan perusahaan ini perusahaan ini gak apa-apa disitu dipakainya ini saya berbicara tentang posisi logo ya syukur-syukur kita bisa sejajar setara equal ukurannya sama aja ya itu bagus jangan terlalu gede kalau menurut saya nanti disangkanya apalagi kita menggunakan logo warnanya Yayasan kita banget biasanya orang gak terlalu happy saya khawatir menggunakan warna logo dan warnanya itu warna kompotitornya dia marah banget jadi yang paling gampang sesuaikan warnanya logo kita sama ideanya ukurannya sama kalau dia minta mas kecilin ya kecilin itu komposisi logo ya ini berdasarkan hemat saya berdasarkan pengalaman saya hari ini ngurusin korporat 12 tahun lah ngurusin begini bulat-balik dengan pertanyaan yang hal-hal detail saya senang juga itu kesimpulan saya hari ini yang kedua bagaimana menyajukan data gratis didikan dengan provider jadi yang pertama mas atau mbak ini memang harus ketemu jalur linya dengan provider itu gitu loh jadi manajer CSR-nya harus ketemu atau bagian bagian data traffic itu ketemu gitu loh kalau ujuk-ujuk ngirimin paket proposal data gak akan ini siapa gitu orang gak akan berkenan karena gak yakin emang ada punya keahlian disitu nah ditanyain begitu sama dia jadi bab pertama ketemu dulu dengan bagian yang ngurusin kegiatan biasiswa pendidikan ini pasti di bagian CSR bagian sosial bagian komunikasi gitu kita harus ketemu dulu caranya tadi yang pertama pastikan ada teman atau kalau perlu gitu ya Indosat ngantornya dimana ngantornya itu setelah tamrin itu jadi samping gedung Sabta Pesona itu sesekali gitu ya pas jam pulang atau jam berangkat itu kan tau tuh karyawan dosat kita ngobrol aja ya itu itu jalan barang mau pergi ke arah situ diturun dari bis jadi dosat mas oh iya iya ngobrol disitu dulu kalau menurut saya itu akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan kita ngirim-ngirim proposal syukur-syukur kita punya teman punya keluarga yang kerja di dosat atau di 3 konser minta data informasinya siapa ya dan boleh dong dititipin ini proposal ini nah masuk ke dia baru kita jelaskan konsepnya gimana tentang data pendidikan itu karena dia hari ini punya stok dan sengaja juga dia bagi-bagi dan dia promokan kan itu bagus kalau menurut saya bagus cuman teman-teman ketemu dengan bagian itu dengan bagian si promo produk promo itu atau dengan bagian orang public social responsibility atau bagian humasnya setelah ketemu kita mau ngapain-ngapain mau jadi jadi beasiswa kota jadi poin jadi uang jadi dijual itu gak ada masalah bandingnya produk knowledge-nya turunannya tuh terserah-serah kita ya monggo aja gitu tapi babak pertama teman-teman harus memastikan dan harus tahu dengan orang dalam idealnya tuh kalau yang urus ini siapa dimana siap namanya gitu ketemu ya titipin proposanya atau suratnya ya kita presentasi gitu kamu saya atau dipantik dengan tokoh gitu ya tokoh ini siapa sih dutanya Indosat untuk program terkait dengan promo kota itu siapa sih misalnya sebutkan Mbak Im Wong misalnya mau tidak mau kita ketemu dengan tokoh itu jadi yang berbicara itu adalah mitra duta yang hari kerjasama dengan dia tapi mas susah ya memang harus ketemu ketemu tuh gak apa-apa dengan cara mention di twitternya atau di instagramnya atau di youtube ya mas aku gini-gini tidak perlu dengan kita langsung kalau bisa ajak tokoh lagi saya kepala desa ini saya lurah ini saya kecamatan ini gitu kalau menurut saya karena faktor jabatan posisional itu juga dengan artis juga perlu jadi kalau hari ini menyapa artis ya oleh kita saya Andi saya dari Gria Yati ya orang gak tertarik gitu kalau menurut saya cari mitra temennya atau toko yang berpangkat saya adalah toko ini mas Baim saya adalah toko di sini saya punya concern dengan masyarakat yang hari ini tidak bisa belajar gini-gini saya lihat mas Baim ini adalah duta untuk program ini boleh gak saya kasih kesempatan untuk sharing program ini yang ngobrol itu ada suasana ketokohan ada kejabatan atau orang-orang yang punya keberpihakan lebih tinggi bukan orang marketing bukan orang fundraising banget yang mau mention artisnya nanti lewat artis itu atau lewat toko langsung mention ke Indosat itu lebih-lebih lebih kuat posisinya berdasarkan pengalaman saya ya dibandingkan dengan kita jabatannya masih manager atau supervisor atau bagian staff officer ujuk-ujuk-ujuk menyapa tidak dengan positioning yang kuat positioning kuat itu apa pengalaman pengaruh detail jabatan itu harus ikut serta baru akan diterima termasuk-masuk ke Indosatnya karena kalau hari ini ujuk-ujuk nyirim ya orang gak terlalu tertarik termasuk mention ad Indosat aku dong dikasih kesempatan promo gini-gini segala macam bisa gak gak akan gak akan nyampe karena yang melayani chatting melayani diskusi itu itu bagian customer service customer service itu outsider dia outsourcing dan dia tidak ada urusan untuk itu dia hanya bisa meneruskan dan gak akan efektif itu kamu saya ada sih peluangnya 2% 3% yang lebih penting itu ketemu dengan jalur pertemanan keluarga kokoh gitu ya atau orang yang berpengaruh baru kita jelaskan programnya sudah oke benar itu bisa dilakukan pintu masuknya yang harus kita ikhtiarkan gak ada yang terkunci selamanya enggak oh ini kayaknya gak mungkin mas gak bisa enggak semua bisa ditembus semua karena mereka juga manusia juga butuh berteman cuman hanya butuh positioning oh si ini oh saya ketua ini atau saya ini siapa oh bagus saya coba mau ketemu insya Allah akan ada jalan udah hukum kehidupannya gitu cuman kadang kita suka minder suka males suka malu gitu ya untuk mengakses itu kalau kita jalankan lakukan saja eh tiba-tiba saya beberapa kali tuh marah dia sedang butuh gitu oh boleh boleh gimana mas caranya gitu gitu sih saran jawaban dari saya ada lagi ada ada berarti kalau tadi yang ke korporasi untuk tadi proposal itu ataupun harus ketemu orangnya bisa bisa kanvasing langsung ke kantor atau melalui sosmed ya mas Herdi jadi gak hanya kadangkala gini teman-teman tuh cuma satu aja via surat via surat yang ada di web udah berhenti sampai di situ padahal kalau dari mas Herdi kan semua cara ya mention di tweet di sosmed via surat web maupun kanvasing langsung kanvasing lebih seru gitu bareng jalan jangan terlalu keliatan banget berseragam jadi gini berseragam nanti kalau mau kanvasing misalnya turun dari half the busway misalnya dari mana pakai baju normal aja seperti pegawai juga gitu jadi jangan pakai melihatan baju ini ada tulisannya gerai yatim gue apa banget gak begitu baju biasa normal ngobrol seperti pegawai di situ juga ke gedung itu kan banyak orang yang masuk kan oh disini orang kerja di sini nih kanvasing tanya ngobrol syukur-syukur naik sama-sama misalnya dari blok air dari lebak bulus duduk dicari aja karena mereka juga kan ada pada ID card juga diobrolin mas gini-gini oh kerja di sini mas tamrin arah ke tamrin mas ke arah sudirman mas gitu diajak ketemu duduk bareng turun bareng diskusi itu lebih efektif tapi itu susah mas ya memang susah hari ini masak telur aja susah kalau gak pernah bisa gitu harus dijalani harus dijalani prosesnya mas Erdi kita mau lakukan duit juga gitu dan gak sedikit yang closing dan mereka juga kadang-kadang juga kebingungan sama seperti halnya hari ini orang miskin susah nyari duit saya kasih tau ya orang kaya itu susah ngebuang duit bingung dia tuh sama-sama bingung derajatnya sama karena hukum itu dibuat seimbang jadi kalau ditanya air air itu berkurang enggak air itu tidak berkurang dia hanya berbeda posisi aja di dunia ini tuh jadi hukum kekalan kekekalan masa sama hukum kekekalan uang juga gitu jelasnya tuh atau pakai hukum Arce Midas air yang masuk sama dengan air keluar sama aja juga hari ini kita ada kesulitan disini sebenernya mereka kesulitan juga untuk berteman bermitra dan dia nyari-nyari siapa yang hari ini punya kemampuan punya idealisme punya programnya menarik nah kitanya temukan gitu loh bergerak aja tugasnya bergerak seperti seekor cecak mencari nyamuk kalau dia mau komplain makanan saya terbang semua kata Adim ini enggak adil nih Gusti Allah ini enggak masuk akal masa saya dikasih makanan terbang semua tugas cecak apa? jalan aja gerak gitu karena kalau enggak gerak dia diem ke jepit pintu mati juga tuh cecaknya kan tapi kalau dia bergerak ini terhadap nyamuk yang agak sedikit bingung eh disambar sama cecak dimakan yang menggerakkan siapa? menggerakkan Gusti Allah karena apa? karena kita ikhtiar atau ibunya Ismail Siti Hajar namanya air jam-jam itu bukan keluar dari pojok kita di sebelah sana air jam-jam itu keluar dimana? di kaki Ismail gitu yang sebelumnya enggak ada Ismail udah merengek-rengek aduh kehausan-kehausan segala macem itu Nabi Ismail Hajar tuh tugasnya bergerak nyari-nyari gerak kesini jalan kesana bulak-balik gitu ya dari Sava ke Marwah bulak-balik eh air keluar muncul di kaki ini Nabi Ismail gitu di deket situ bukan di pojok Marwah atau di Sava begitu bukan gitu itu kejadian fundraising juga sama teman-teman gerak kan pasti ngelakukan karena yang efektif hari ini ketemu jauh lebih efektif tiba-tiba dengan ngirim-ngirim nyebar-nyebar pusat ini karakter korporat ya bukan retail kalau retail ya boleh kan pasti dengan nyebar ini karena ada peluangnya walaupun cuma 3% 5% tapi itu open opportunity tetapi kalau hari ini teman-teman ingin agak cepat jadi harus menguatkan hati menguatkan hati cari jalan kan passing yang paling ideal memang jadi agak gimana sungkan ya enggak apa-apa memang sungkan itu juga udah diskenerkan sama Gusti Allah juga kita lakukan aja dengan cara yang baik syukur-syukur ada teman ada keluarga ya kalau enggak ada ya cari teman di jalan oh dia berlogo ini dia biasanya enggak pakai edika temuin ajak ngobrol eh aku gini-gini ya mas ketemu lagi oh iya-iya oke karena selalu ada potensi kita ketemu dengan orang baik kalau kita niat baik selalu kita punya potensi dipertemukan dengan orang baik dan caranya adalah ya dijemput gitu kalau kita tidak pernah mau mengeluarkan resiko maka jangan pernah berharap kesuksesan itu akan datang kepada kita maka kita akan diberikan kesuksesan itu sesuai dengan ikhtiar yang dia keluarkan gitu sih kalau misalnya hari ini di corporate itu tidak mudah tetapi saya selalu meyakini selalu ada closing selalu ada kemudahan selalu ada jalan tapi kita maksimalkan dulu ikhtiarnya gitu didatangi diobrolin dicari ketemu kok cara-cara ini pun ini bukan bukan apa ya saya baca textbook ini cara ini saya lakukan kok oh coba begini coba begini eh ternyata bisa kok termasuk yang mention di sosmed bukan di facebook ya mention di hari ini di link in di link in teman-teman yang belum punya link in corporate ini penting banget itu staff saya hari ini kamu mention link in aja mention mention tau gak hari ini yang dia disapa dan closing dari mention yang link in aja karena langsung ke manager CKSR dia nge-like linknya staff saya ini salah satu staff saya mungkin hari ini follower di link innya jauh karena saya gak terlalu aktif di link in karena saya pake link in tuh hanya untuk mencari data prospek aja gitu tapi staff saya dia aktif di link in dan dia nge-link dengan manager-manager CKSR dari banyak perusahaan dia selalu di like di komen setiap ngirimin foto ini di komenin bagus gitu-gitu mas aku dapet follower sekian hari ini dan aku di like dan dia bertanya dan dia minta kerjasama dia minta ketemuan gitu lebih mudah gitu kalau menurut saya dibandingkan dengan nyebar-nyebar proposal atau surat begitu ya siapa aja dulu kirimin data kita kalau di sospek yang paling efektif di link in gak bisa pake ya bisa sih pake twitter begitu ya atau facebook cuman gak spesifik langsung ke orang yang kalau itu kan kita bisa mention kita cari manager CKSR klik aja maka keluar tuh karena di link in itu semua orang yang ber dia ingin narsis bukan narsis ya ingin ngasih tau saya kerjanya disini jabatan saya ini media link in tuh begitu jadi kalau kita klik manager CKSR di link in langsung keluar nah kita ajak berteman aja berteman terus di japri begitu gitu mbak Lina oke mas ini ada dua pertanyaan terakhir nih mas boleh yang via chat yang satu korporasi ingin udah ingin bantu program pemberdayaan ekonomi persyaratan sudah lengkap tapi sampai hari ini belum ditransfer nah ini gak dijelasin nih apakah sudah lengkap ini udah sampai tahap MOU kayaknya sudah sampai tahap MOU ya tapi belum ditransfer-transfer tuh uang programnya nah itu seperti apa solusinya kemudian ini contoh proposal menurut saya bukan contoh proposal ya karena mas Yadi itu biasanya ngasih tips apa aja yang harus dimuat di proposal biar memudahkan teman-teman dalam membuat proposal dua pertanyaan terakhir mas silahkan oke oke bab tentang proposal dulu proposal tuh ada di buku ini teman-teman bisa baca ya jadi tema atau judul waktu sama anggaran itu tiga poin pokok yang harus kita perdalam dan bener-bener jangan error gitu kalau menurut saya karena nanti bab-bab lain tujuan dan lain-lain segala macamnya itu itu ya inilah penguat tetapi membuat tema membuat plotting waktu sama anggaran itu jangan ngaco ngaco tuh gini ya misalnya di anggaran orang cenderung kalau bikin anggaran itu tidak detail dan dibuat ceplok bulat-bulat 5 juta 2 juta 12 juta 14 juta kayak gitu-gitu orang gak suka ini orang ini gak dedikasi gak bener karena harga-harga satuan barang itu termasuk gaji SDM itu bisa dibuat creating gitu gajinya berapa 6 juta 850 misalnya gitu itu lebih make sense gitu bahwa kita memang oh pasti ada hitung-hitungannya dibandingkan dengan gajinya 6 juta kayak gitu-gitu atau diceplok-ceplok bulat-bulat orang gak terlalu suka gitu kemudian waktu waktu itu harus gini yang paling gampang yang paling gampang kalau ya yesan baru gitu ya bekerjasama ambil momentum yang lagi rame hari pahlawan hari lingkungan hidup hari veteran gitu apa lah gitu ya atau hari pendidikan nah tema-tema itu waktu-waktu itu yang harus menjadi gagasan kita karena sebenarnya perusahaan itu butuh citra banget dan dia selalu mengelinkan dengan isu yang sedang berkembang oh ada kejadian ini oh 17 Agustusan hari kemerdekaan tuh banyak hari ini yang banding-banding promo-promo-promo dan segala macem kan sebenarnya bisa kita banding kerjasama dengan kita tetap memberikan promo tapi kita ada efek karena pembelaan terhadap orang-orang yang rentan gitu jadi promo itu didatangi eh pak bapak ngasih diskon 50% untuk program ini oke pak boleh gak kita kasih untuk para veteran kami akan bantu veterannya mereka tetap bayar dengan harga sekian gitu ya bahkan bisa nah uang promonya dikasih untuk kita atau pak kita ada program dengan veteran ini boleh gak CSR ini bantu untuk rumah bedah rumah segala macem di masa kemerdekaan jadi momentum atau waktu tuh jangan nih dalam rangka apa mas gak apa gak dalam rangka apapun jauh lebih tidak kuat gitu ya dibandingkan dengan kita ada tema-tema yang sedang sedang ngehit atau misalnya gini hari ini sedang banyak bencana isunya apa gempa lombok rame di media lombok-lombok eh dia bikin proposal apa bikin proposal tentang batik tulis di daerah yang juga bukan daerah bencana gitu pak jadi isu itu sangat penting waktu itu menentukan proposal kita diterima atau enggak gitu atau ya kesempatan baru masukin proposal pada saat orang udah tutup atau belum belum mulai gitu CSR dilakukan karena nanti perusahaan tutup tanggal 15-25 November kita maksa-maksa pengen proposal pengen presentasi orang udah libur apalagi kalau yang ekspatriatnya itu orang-orang luar negeri gitu ya kita pengen ketemu paksa-paksa ya orang enggak bisa lah atau awal Januari tanggal 1 tanggal 2 udah maksa-maksa pengen presentasi proposal ya enggak bisa orang belum balik juga gitu dimulai setelah Januari atau ya sebelum bulan November Oktober itu apa namanya tentang proposal hal-hal detail lain proposal insinya apa kontennya apa dibahas di buku ini dari mulai cover back cover karena proposal orang lupa tuh proposal itu orang bikin cover back cover enggak ada back cover itu isinya logo alamat perusahaan sama kontak person tulis di halaman belakang itu sehingga orang pada saat nyari juga gampang nyari itu ada beberapa hal teknis di dalam buku ini membahas tentang proposal teman-teman silahkan silahkan baca gitu ya dan seluruhnya proposal itu custom saya jarang membuat proposal itu dengan apa ya namanya tuh sama gitu karakternya enggak tergantung dia kesukaannya apa corporate colornya gimana gitu termasuk proposal yang baik saran saya itu kertas itu boleh dicetak dengan ukuran yang tidak standar jadi proposal itu kalau Anda kemas dengan empat terus gitu ya sekali itu boleh dipotong empat itu jadi lebih-lebih pendek gitu ya lebih mini lebih bagus atau ngelipatnya digulung dikasih pita boleh bicara begitu jadi orang juga gak jenuh jadi kalau ngeliat tuh orang udah tau lah kalau hari ini kertas empat dijilin spiral dikasih plastik biasa gitu ah ini minta duit dia bukan berbicara tentang masalah kreativitas tapi kalau orang tiba-tiba datang seperti hanya paket gitu ya menyenangkan ada pitanya atau ada gambarnya isinya tuh tentang projek program batik kalau perlu misalnya proposal itu depannya tuh dikasih potongan kain batik dikasih tulisan apa gitu itu lebih menyenangkan gitu buat si donor itu dibandingkan dengan hanya A4 warnanya ini spiral udah gitu juga apa namanya yang paling ngaco itu saya suka sedih juga orang bikin proposal tuh dengan dengan cara dijilin di step plus terus dikasih lem yang hitam itu pakai plastik yang berwarna-warni gitu hitam putih ya orang gak menarik lah kalau menurut saya jangan lakukan itu minimal kalaupun harus pakai step apa nempelnya tuh pakai jilin spiral spiralnya jangan spiral yang plastik pakai spiral yang besi gitu pakai yang plastik depannya transparan tapi yang agak tebal yang agak kulit jeruk bukan yang plastik yang tipis-tipis gitu karena kelihatan gak mau modalnya banget jadi semakin kita berenergi untuk mengeluarkan ya apa ya dedikasi mereka pun akan memberikan dedikasi karena alam tuh sudah apa ya udah kepastian gitu ya barang siapa yang mau dia beristiar lebih baik lebih kuat makanya dia juga akan hasil lebih baik lebih kuat juga kalau kita ala kadarnya ya hasilnya juga akan ala kadarnya gitu sih sebenernya itu yang terkait mas mas herdi permisi ya saya mau nanya ramdan dari synergy foundation oke gini mas kalau misalkan gini kan untuk acara di berlangsungnya itu contoh apa idul ada ya mau kurban nah itu jadi kita kalau misalkan untuk majuin proposalnya itu beberapa bulan atau hanya mau mendekati satu bulan itu mas jadi mohon ini arahannya mas boleh boleh mas ramdan gini proposal itu jangan terlalu jauh ntar orang lupa jangan terlalu dekat karena waktunya mepek persiapan dan lain-lain ini kan harus dibahaskan jadi saya bercerita gini yang paling gampang orang itu ngebahas tematik program waktu tadi penting banget saya bahas masalah waktu tadi jadi kita babak persiapan dia placement uang dan lain-lain itu kan dia butuh waktu minimal satu bulan setengah bahkan sebenarnya ideanya dua bulan proposal itu masuk hamil tiga bulan itu pas atau hamil dua bulan saja karena kok terlalu jauh orang juga gak ngebaca urusannya juga banyak dan dia sedang konsentrasi di bidang pendidikan di kesehatan atau di ekonomi tiba-tiba ngasukin kita kurban banget pakai pesawat-pesawat eh mas masih jauh nanti aja gitu yang pas tiga bulan lah hamil tiga bulan gitu kalau misalnya untuk bahas-bahas kurban ya karena hari ini kayak Telkomsel tender itu ya dilakukan hamil sebulan setengah hamil dua bulan dia tender terus proses dia bahas presentasi dia deal dia hamil sebulan hamil sebulan setengah karena dia juga gak mau waktu dia jauh-jauh hari ngebahas kurban aja urusan dia kan banyak dan SDN dia itu di perusahaan itu kan sedikit orang yang bertanggung jawab CSR itu ya kan cuman tiga orang gitu loh kenapa cuma sedikitan loh Telkomsel itu produk utamanya itu dia dagang pulsa gitu loh dagang data paket data bukan dagang CSR jadi orang-orang yang bertanggung jawab atas kegiatan sosial itu orang yang sangat terbatas mungkin dikatakan orang yang paling jumlahnya paling sedikit nah mereka punya target-target sesuai dengan isu-isu tadi Januari apa Februari apa Maret apa dia udah lakukan itu termasuk di dalam idu alha mereka-mereka yang punya concern dan dia akan bahas ya amin tiga bulan lah dia akan undang dia akan kasih tau dan segala macem kalau kita kirim lapan bulan sebelumnya ya nanti orang juga gak mau bahas unjung-unjungnya akan bahas kecuali kalau kita sonding mas aku punya metode baru untuk kurban ini jadi ketemu ngobrol tuh boleh di highlight dulu aja gini-gini oh ya oke gak apa-apa tetapi bahasan fokus proposal detail ya itu ya mendekati aja dua bulan atau tiga bulan sebelumnya gitu mas ya baik terima kasih mas mas Erdi ya sami-sami ada lagi Mbak Lira apa yang belum dijawab tadi ya lupa saya halo Mbak Lina itu dirimu di mute oh iya mas tadi kan jawab terkait proposal yang terakhir tuh mas yang sudah kerjasama tapi belum di transfer nah itu gimana tuh mas follow up-nya yang pertama jadi pencairan awalnya belum gini yang pertama kan gini saya tanya sebabnya biasanya sebabnya itu adalah orangnya berganti di perusahaan itu kita udah deal terus orangnya berganti atau pimpinannya mensumasi aku gak mau program ini nah itu babak telur jadi dia gak akan eksekusi dua sebab biasanya yang sering terjadi orangnya berganti dia bisa resign atau berganti grup yang kedua ada interupsi dari pimpinan tertingginya untuk ya jangan program itu nah makanya saya selalu wanti-wanti ketika kita notulensi sudah mulai ada kecenderungan maka diikat dengan notulensi itu dan di email ada bikin surat komitmen kalau udah pertemuan kedua ketiga ya komitmen tuh baru ketemu sekali langsung komitmen jangan nanti orang juga marah notulensi aja dulu kecenderungan nanti kan ada polo-oproposal ada diskusi kedua ketiga kalau sudah agak mengerucut dan udah fix maka kita harus kirimkan surat satu lembar atau email khusus tentang komitmen mas aku konfirmasi ini programnya gini 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 akan disiapkan karena saya harus melakukan survei mas saya harus melakukan survei saya harus melakukan analisa saya harus menunjukkan kunjungan ke lokasi dan semuanya saya siapkan ketika dia berkomitmen menjawab email oh ma silahkan saya setuju programnya ini survei dilakukan analisanya dilakukan kunjungan ke lokasi dilakukan jebret pegang oleh kita ketika udah dijalankan dia gak transfer ya kita jelasin pak ini programnya udah dijalankan kita udah survei masyarakat menuntut masyarakat komplain kenapa gak jadi jadi program segala macam itu akan jadi tekanan buat C-corporate juga kalau kita gak membuatkan itu ya kita gak pernah pegangan juga bingung juga ngulik-nguliknya karena apa? karena pimpinannya gak setuju atau orangnya berganti tetapi kalau sudah ada email atas nama perusahaan itu akan jadi pertimbangan kuat juga apalagi tahapan perencanaan dari mulai survei analisa kunjungan segala macam lokasi itu udah terjadi ya kita tinggal email lagi sesuai dengan berita gini-gini kami udah melakukan ini kami mohon tidak lanjut terus program ini karena mas Kat udah menanyakan menunggu segala macam gitu gitu mbak Lina baik makasih mas Herdi kayaknya semua pertanyaan sudah terjawab ya dari mas Herdi mungkin sebelum ditutup mas Herdi ada kalimat penutup untuk penyemangat kepada teman-teman silahkan mas Herdi jadi teman-teman semuanya di buku itu dibahas tentang potensi uang CSR gitu ya jadi angkanya bisa mengalahkan bisa mengalahkan APBN Indonesia gitu kalau menurut saya jadi kalau APBN kita hari ini 2.400 triliun sebenarnya potensi uang CSR itu juga segitu dilihat dari mana karena hari ini orang atau perusahaan itu dapat keuntungan ratus-ratus miliar atau triliun digabungkan kalau hari ini kan ada Hivos tuh ngebahas si Hivos itu dia menganalisa jumlah keuntungan dari 57 perusahaan ternama di Indonesia gitu ya dia recek keuntungan itu triliun-triliun begitu gitu loh kalau uang CSR itu dikeluarkan dengan angka 1% sampai dengan 5% maka angka itu jadi sangat besar dan itu real konkret juga gitu karena hari ini kita cek aja Pertamina untung berapa terus Telkomsel untung berapa itu yang kelihatan gampang-gampangnya kalau teman-teman ngecek di idx.co.id ada lebih dari 500 perusahaan TBK ternama dengan keuntungan kita bisa melihat langsung keuntungannya sekian artinya potensinya sangat besar saya hari ini malah kekurangan SDM kurang pertemanan orang dengan keahlian tertentu butuh orang yang punya spesialisasi keterampilan pemberdayaan yang lebih mapan teman-teman bisa masuk mereka juga sama-sama bingung sama-sama butuh teman gitu loh jadi kalau kita hari bingung cari teman mereka yang punya uang mereka itu butuh teman kita dan jawabannya ada di teman-teman semua ketika teman-teman hari ini dedikasi selalu ada jalan selalu ada jalan kesempatan itu terbuka buat kita bagi yang yang mau sungguh-sungguh dan mau bekerja keras begitu teman-teman baik makasih mas Herdi teman-teman di penghujung acara ini menurut saya ada tiga hal dari mas Herdi tadi yang bisa kita ambil ya secara singkat yang pertama adalah satu harus ada SDM yang khusus untuk ditempatkan di korporasi karena tadi dari mas Herdi bahwa SDM yang khusus di fundraising korporasi mungkin agak berbeda dengan SDM di fundraising retail dan mengerti program ya dan SDM ini bisa bisa tahu terkait program dia adalah orang program yang di fundraising atau dia harus magang di program saya ingat dulu di Dompet Duafa kita ada program Amil Masuk Desa ya mas kayak Amil Masuk Desa itu saya ditempatkan muter tuh saya di pernah di Lampung seminggu ditaruh sama mas Herdi kemudian pernah juga tinggal di desa terpencil tiga hari dua malam dan saya sempat hampir setahun sembilan bulan lah pada waktu saya hamil anak ketiga ditempatkan di program jadi memang harus diputar rotasi SDM nya agar pemahamannya tentang program dapat ya dan itu menjadi hal yang wajib di teman-teman yang megang korporasi karena apa pemahaman penolaj kita terkait program harus utuh karena kita masuk ke korporasi dan mereka-mereka di sana itu adalah orang-orang yang memang dengan keahlian dan pemahaman terkait programnya sangat kuat jadi SDM kemudian knowledge terkait program dan yang ketiga adalah ayo bergerak karena apapun yang teman-teman rencanakan kalau tidak bergerak ya enggak bisa karena dari dari langkah-langkah kecil itu akan menuju langkah-langkah besar dan terima kasih atas kajiran teman-teman pelatihan ini enggak hanya hari ini kita akan ada serial berikut nanti silahkan lihat lihat di sosmed EV bisa lihat di Facebook saya dan Bayanti nanti kita ada serial pelatihan terkait korporasi maupun terkait pelatihan-pelatihan EV yang lainnya dan jika nanti udah kondusif kita akan biasanya dengan Mas Herdi ada pelatihan dua hari dari cara bagaimana membuat proposal mengemas program presentasi buat meeting mudah-mudahan nanti PPKM-nya semakin diperkecil sehingga kita bisa interaksi langsung dengan teman-teman tapi serialnya akan terus ada dan bagi teman-teman yang mau membutuhkan buku ini bisa kontak ke Mbak Yanti tadi ada pertanyaan di chat yang mau dapat buku ini bisa kontak ke Mbak Yanti untuk nanti dikirim ke alamat teman-teman mumpung masih promo jadi kalau nanti kita bahas lagi terkait tahapan-tahapan korporasi yang lain bersama Mas Herdi ataupun bersama pembicara lain itu teman-teman udah tahu jadi kita sama-sama pegang bukunya untuk diskusi dan terakhir di Ivi ada program terkait kaderisasi SDM fundraising bagi teman-teman yang belum punya SDM fundraising dan gimana nih caranya agar punya SDM fundraising bisa kontak Mbak Yanti Ivi punya program fundraising leadership program teman-teman bisa join bisa dapatkan SDM fundraising khusus di timnya teman-teman itu mungkin dari saya sebelum kita tutup mungkin kita foto bersama Mas Herdi share screennya bisa di close teman-teman bisa muncul di kamera ya nanti Mas Herdi close share screennya kita foto eh yang fotoin siapa Mbak Alina aja atau siapa dari sini Mas share screennya bisa ditutup biar layarnya lebar sebentar teman-teman bisa munculin wajahnya di kamera nanti Mas Herdi tutup file-nya dulu sebentar sebentar oh ini file-nya sebentar Mbak Alina mana ini dapat belum Mbak Alina saya harus sudah oke atau belum sudah di Mbak Yanti sudah ada materi yang ini jadi nanti teman-teman akan dapatkan materinya ini share screennya belum di stop Mas oh share screennya belum di stop sebentar mana oke 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 saya stop here ya ya oke sudah oke teman-teman bisa tampilin videonya masing-masing biar kita moto bareng silahkan dengan gaya bebas boleh gaya bebas gaya bebas semuanya ya oke satu dua tiga senyum oke berikut lagi satu dua tiga oke makasih mas tadi mas rahmat yang di cirebon kebetulan saya kadang suka ke cirebon kapan-kapan ketemu nomor telepon saya nanti jahpri aja ke saya mas rahmat 0818 0818 2345 itu nomor telepon saya ya 0818 2345 0818 terus 0818 2345 siap boleh aja mas nanti kita barangkali saya pas lagi ke cirebon kita bisa ngobrol juga harus sukses lah baik teman-teman terima kasih atas waktunya hari ini terima kasih juga kepada mas Herbie dan kita bertemu lagi dalam pelatihan IP di lain kesempatan saya tutup dengan baca Alhamdulillah Rabila Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih semuanya terima kasih Mas Herbie terima kasih Bu Harina Mas Herbie Amin 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 Amin